Shalom Bapak-Ibu sekalian, saya maaf proses masuknya ke sini mungkin ada yang mengalami beberapa kesulitan, kendala, tapi akhirnya kita bisa juga mulai, sementara juga teman-teman yang lain masih masuk. Memang terus terang, lato kita pakai untuk memproses sertifikatnya, karena bisa langsung dibuat di sana, tidak harus dibuat manual. Terus ingin mengucapkan terima kasih untuk Raffi Yaakob Baruh dari Minahasa dan juga Ibu Rita Wahyu yang bersedia menjadi narasumber kita pada Dialog Damai Kristen Yahudi pada siang hari ini. Memang acara ini sengah-sengah aja ditulis Dialog Damai, karena banyak juga orang menamakan dialog, tetapi isinya tidak benar-benar dialog. Jadi ini untuk sungguh-sungguh menekankan bahwa dialog ini adalah dialog dan memang untuk sebuah pergamaian, sebuah hubungan yang baik antara kedua umat. Ini yang kita perlu tekankan, bahwa kita tidak sedang mencari-cari kesalahan dari yang lain, juga tidak untuk mencari musuh, bukan untuk juga membenarkan diri sendiri, tapi di sini kita ingin saling memahami. Mungkin saja dari kita ada yang kurang paham, satu dan yang lain. Sehingga ada muncul prasangka-prasangka. Demikian pemahaman ini sangat perlu, sangat penting, sehingga kita nanti bisa memencari hubungan dengan damai, walaupun kita berbeda. Walaupun nanti ada perbedaan-perbedaan di antara kita, tidak menjadi alasan untuk kita tidak bisa membangun hubungan. Apalagi kita kedua umat, baik Yahudi maupun Kristen, mempercaya kitab suci yang sama dalam hal ini, tanah dan perjanjian lama. Jadi tanah dan perjanjian lama sama-sama kita terima sebagai kitab suci yang diwahyukan oleh Allah sendiri, sehingga kita juga dipandu. Walaupun mungkin bisa saja kita memiliki pemahaman yang berbeda. Jadi acara ini digagas dan diorganis oleh Pusat Studi Agama dan Perdamaian Universitas Kristen Immanuel atau PSAP UKRIM, bekerjasama dengan STT Injili Indonesia, Yogyakarta. Saya juga mengucapkan atas nama PSAP, mengucapkan terima kasih kepada STTII Yogyakarta. Dan dalam hal ini Pak Paul Dimas akan menjadi salah satu dosen dan juga Kaprodi di STTII akan menjadi moderator kita pada siang hari ini. Seperti yang sudah diinformasikan di dalam WA Group, bahwa kita nanti akan ada punya dua sesi, dan kemudian ada sesi tanya-jawab, dan semuanya akan dipandu oleh Pak Paul Dimas. Sebelum kita berdoa dan menyerahkan dialog kita ini, saya ingin membacakan dari Masmur 117. Masmur 117 mengatakan, Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasihnya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi kita bisa berkumpul pada siang hari ini, dari berbagai tempat, berbagai latar belakang, kita bersyukur dan memuji Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu hebat atas kita. Kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Jadi kita akan menyerahkan dialog kita pada siang hari ini kepada Tuhan, supaya kita semua bisa diberkati, kita juga boleh saling mengasihi, seperti yang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, kalau pada siang hari ini kami boleh kau kumpulkan sebagai umat ciptaanmu, sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan melalui kitab suci, terutama melalui tanah atau perjanjian lama. kami ingin berdialog, kami ingin saling memahami pandangan satu dan lain dari Kristen dan Yahudi, kami supaya bisa menjalin hubungan dengan lebih baik tanpa prasangka. Sekalipun nanti ada perbedaan diantara kami, kami bisa menerima dan mensyukurinya, dan itu menjadi bagian di mana kami tetap menjadi saudara di dalam Tuhan. Karena kami percaya, kami memiliki satu Tuhan yang dinyatakan melalui kitab suci kami. Tuhan, Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi, yang disembah oleh para nabi di dalam perjanjian lama dan kitab tanah. Supaya kami juga semakin mengenal engkau ketika kami membahas tentang nubuatan-nubuatan mesias yang ada di dalam kitab suci ini. Kami boleh berdialog, kami boleh saling mengasah satu dan lain. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, supaya berkat Tuhan yang mengalir di dalam setiap acara kami ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jadi, tema dialog kita pada siang ini adalah nubuatan tentang mesias di dalam tanah atau perjanjian lama. Dan memang ini mungkin yang membuat perbedaan antara Yaudi dan Kristen tentang mesias yang sudah datang atau mesias yang belum datang. Tapi kita ingin bisa saling memahami satu dan lain. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya ingin menyerahkan kepada Pak Paul Dimas untuk memandu dialog ini. Silahkan Pak Paul. Oke, baik. Terima kasih Pak. Bisa dengar suara saya ya? Ya, bisa. Ya. Baik, sebelum menyerah dalam parateri, seperti sudah diberitakan oleh Pak Andreas, bahwa dalau damai kita siang hari ini bertemakan Nubuat Mesias dalam tanah atau perjanjian lama. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu dua narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama ialah Bapak Yaakov Baruch. Beliau lahir di Jakarta 14 November 1982. Beliau sekarang adalah rabi di sinagog Syahr Hashamayim, Minahasa, Menado. Dan beliau sudah menikah. Nah, ini narasumber kita yang pertama. Lalu narasumber kita yang kedua adalah Ibu Rita Wahyu. Beliau merupakan penulis buku-buku eksegesis pesyat untuk sastra Ibrani Alkitab. Juga penulis artikel Kristiani. Sarah khusus studi kata bahasa Ibrani pada rubrik Teologi Majalah Berkat. Beliau inilah, Saudara, itu yang merupakan pendiri dan pengelola situs sarapanpagi.org. Kemudian beliau juga merupakan lecturer of Biblical Hebrew Studies of Israel Bible Center. Dan dia juga merupakan anggota dan circles Indonesia di Christian Institute of Politics, Philosoph of Enlightenment. Beliau juga merupakan pembicara di beberapa STT secara khusus dalam topik sastra bahasa Ibrani dan antropologi budaya semitik. Beliau juga merupakan pengajar tetap di Biblical Hebrew Research Center di STT Ekumenik Jakarta. Studinya beliau itu mempelajari sastra Alkitab di Israel Institute of Biblical Studies. Ini non-degree program di The Hebrew University of Jerusalem. Beliau juga merupakan alumni dari Israel Bible Center. ini berlokasi di Israel. Nanti saudara, di pembahasan yang pertama, di sesi pertama, itu akan disampaikan oleh Rabi Yaakov Baruch. Itu dari jam 13.10 sampai jam 13.50, jadi ada 40 menit. Rabi Yaakov akan memaparkan tentang nubuat Mesias dalam tanak menurut perspektif Yahudi. Lalu kemudian di sesi kedua, pukul 13.50 sampai 14.30, nanti Ibu Ritawayo akan memaparkan nubuat Mesias dalam tanak menurut perspektif Kristen. Baru setelah itu, pukul 14.30 sampai 15.20, kita akan ada sesi tanya-jawab. Nanti pihak panitia yang akan mensortir pertanyaan, dan tidak semua pertanyaan mungkin akan kami bacakan, tapi kami akan pilih. Nanti akan ada beberapa termin kita buka. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, untuk sesi pertama, saya serahkan kepada Rabi Yaakov Baruch. Silakan Pak. 40 menit Pak, monggo. Shalom. Shalom. Baik. Shalom. Salam sejahtera buat semuanya. Assalamualaikum. Kita mulai ya, dari sisi Judaism. Bahwa kalau bicara Mesyik, itu bicara tentang inti iman. Inti iman dari agama Yahudi, atau juga oleh bangsa Yahudi. Nah, banyak orang Yahudi itu telah lama, bahkan yang meragukan prediksi yang mengumumkan kedatangan Mesias, saking lamanya. Karena begitu lama, sehingga orang Yahudinya diragu, ya banyak secara person yang akhirnya keluar dari Judaism, memilih untuk memeluk keyakinan lain, yang mungkin sudah mempunyai Mesias. Tetapi tetap masih ada orang-orang Yahudi yang tetap bertahan untuk menantikan Mesias, versi Judaism itu sendiri. Pada abad pertama, ada seorang sadiq atau haham, namanya Raban Yohanan Ben Sakai. dia pernah berkata, jika Anda kebetulan memegang pohon muda di tangan Anda, ketika mereka memberitahu Anda bahwa Mesias itu telah tiba, pertama-tama tanamlah pohon muda itu, dan kemudian keluar. lalu Anda menyapa Mesias, teman saya. Sebuah cerita Yahudi kuno ini menceritakan tentang seorang Yahudi Rusia. Jadi di Rusia ada seorang Yahudi yang dibayar satu ruble per bulan oleh Dewan Komunitas Yahudi. Kerjanya itu dia berdiri di pinggiran kota, sehingga dia bisa menjadi orang pertama yang menyapa Mesias pada saat kedatangannya. Ketika seorang temannya berkata kepadanya tapi gajinya sangat rendah, pria itu menjawab, memang benar, tapi pekerjaan itu permanen. Artinya tetap ada. Nah, ini contoh kasus bagaimana orang Yahudi mendatikan Mesias dari sisi orang Yahudi ada di Rusia. Namun kepercayaan pada seorang Mesias atau konsep Mesianik ini yang mana sangat berakar dalam tradisi Yahudi, sehingga Rambam atau Rabai Moshe bin Maimon alafashalom, dia menyusun 13 prinsip iman, Yudaisme. Salah satunya itu, buninya itu, anima anim, atau saya percaya dengan sepenuh hati di masa yang akan datang tentang kedatangan Mesias. Dia tambahkan di sini dan meskipun dia mungkin tinggal, aku akan menunggunya pada hari manapun dia mungkin datang. Ada cerita sedih dari Kamkosentrasi Natsi di zaman Perang Dunia Kedua yang diceritakan ketika orang-orang Yahudi sedang berjalan menuju kamar gas, mereka menyanyikan lagu anima anim ini tetap dengan semangat. Ketika mereka menyanyikan anima anim, anima anima anim, anima anim, emu nasyelema. Itu dengan iman yang teguh padahal mereka sedang menuju ke dalam tempat kamar gas atau tempat pembantaian. Nah, di sini kita lihat bahwa iman akan Mesias itu sangat penting bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi. Kalau kita lihat di satu sisi itu ada lelucon yang ironis atau skeptisme di sisi lain iman yang penuh harapan. Nah, lalu bagaimana posisi orang Yahudi sendiri tentang Mesias? Banyak kalau bicara Mesias ada dari versi agama-agama lain tapi bagaimana versi Yahudi itu sendiri. Yang paling penting menurut tradisi Yahudi menegaskan bahwa setidaknya ada lima hal tentang Mesias yang harus digenapi ini. Bahwa Mesias itu harus menjadi keturunan Raja Daud dari garis ayah atau suku Yehuda. Kemudian dia akan mendapatkan kedaulatan atas tanah Israel. Lalu dia akan mengumpulkan orang-orang Yahudi yang dari keempat penjuru bumi. Mesias akan mengembalikan mereka keketaatan penuh pada hukum Torah. Jadi orang Yahudi bukan cuma pulang ke Israel alia tapi harus hidup religius sesuai Torah. Jadi walaupun banyak orang Yahudi saat ini sudah pulang ke Israel tapi mereka hidupnya sekuler ini jelas masih belum menggenapi persyaratan tersebut. Karena mereka harus somer syabat somer kasrut dan lain-lain. Sehingga ada ada harapan antara orang-orang Yahudi mengeluarkan suatu program yang namanya Syabat Project dikatakan dua kali syabat saja seluruh orang Yahudi memelihara syabat Mesias akan datang. Tapi ya memang masih sangat sulit sampai saat ini karena masih banyak yang sekuler. Nah disini kita lihat dan sebagai grand finalnya itu Mesias itu punya tugas membawa perdamaian ke seluruh dunia. Nah mengenai tugas yang sangat sulit ini ini sudah diberikan beberapa nabi kepada Mesias seperti misalnya penglihatan nabi Yesaya tentang zaman Mesianik dimana Serigala akan tinggal bersama anak domba dan anak sapi bersama singa muda. Rambam percaya bahwa bahasa Yesaya ini adalah metaforis jadi misalnya hanya musuh orang Yahudi saja seperti Serigala tidak akan lagi menindas mereka. Tapi seabat kemudian Nahmanides ini atau Rambam dia menolak tentang konsep rasionalisme. Rambam menegaskan bahwa Yesaya benar-benar bermaksud seperti yang dia katakan bahwa di zaman Mesianik Mesianik age itu hewan liar akan dijinakan dan berwatak manis. Keyakinan Yahudi tentang pemerintahan Mesias ini ada di masa depan yang telah membedakan orang Yahudi dari agama-agama lain. Karena ada beberapa orang yang sudah mengklaim sebagai Mesias dalam sejarah Yahudi bukan hanya satu dua orang tapi tetap kejadian tersebut tidak bisa tergenapi karena perang masih ada dan perdamaian belum ada. Nah disini kita lihat bahwa kalau bicara tentang hari akhir atau bahasa lainnya akhir zaman itu kita bisa lihat jelas disini istilah akhir zaman sendiri sebenarnya kalau di Torah itu ada dibilangan 24 ayat 14 ini dijadikan referensi ke era Mesianik disini kita lihat secara singkat tentang keyakinan itu juga tentang kata Mesias sendiri yang kalau kita pelajari dalam bahasa aslinya Mesias atau Masyihah banyak orang sering salah karena spelling Masyihah ini kalau di Askenazikan menjadi Musyihah disamakan dengan Musyihah padahal Masyihah atau Musyihah dengan Musyihah ini beda kata Masyihah sendiri untuk Mesias ini dia mempunyai arti sebagai penyelamat Musyihah Musyihah kalau Masyihah ini yang diurapi jadi ada perbedaan kata di dua hal ini tapi Mesias akan datang membawa tugas juga untuk menyelamatkan untuk membebaskan nah kata Masyihah atau yang dalam bahasa awalnya tadi saya katakan yang diurapi ini dianugerahkan kepada seseorang yang telah mencapai posisi yang memenuhi kriteria tersebut kadangkala itu bisa digunakan kepada seorang Imam atau Kohen tertinggi bisa dibilang Kohen Samosyihah dalam literatur Talmud misalnya ada kata Melek Musyihah atau Mesias yang adalah Raja ini konsep ini bahwa akan datang seorang Mesias dalam wujud Raja dia akan menembus Israel di akhir saman nah bagaimana konsep tentang Mesias ini seperti saya katakan tadi bahwa dia harus keturunan langsung dari Raja Daud kemudian dia akan membangun baik suci di Jerusalem dan tadi mengumpulkan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia semua bangsa di dunia akan mengakui Mesias sebagai pemimpin dunia dan akan menerima kekuasaannya dan di era Mesianik ini akan ada perdamaian dunia yang abadi tidak akan ada lagi perang atau kehidupan yang sangat-sangat sejahtera semua umat manusia di zaman Mesianik ini akan menyembah satu Tuhan saja menjalani cara hidup spiritual dan bangsa Yahudi akan disibukan dengan mempelajari Taurat dan memahami rahasia-rahasia di balik Torah tersebut jadi kedatangan Mesias ini akan melengkapi tujuan Tuhan dalam penciptaan supaya manusia akan berdiam untuk Tuhan di alam yang lebih rendah yaitu mengungkapkan spiritualitas yang melekat di dunia material ini memang kalau bicara seperti ini terkesan seperti mimpi atau harapan kosong tapi dalam judaisme kita tetap percaya akan kepemimpinan yang benar akan datang Mesias ini yang membawa umat manusia dan merubah kualitas kepemimpinan mesaya ini akan melalui kepribadian dan keteladanannya yang dinamis ditambah kerenaan hatinya dia akan menginspirasikan semua orang untuk berjuang demi kebaikan hal-hal yang tadinya mimpi itu seperti kedamaian tidak ada lagi peperangan itu akan dijadikan kenyataan dia akan dikenal sebagai manusia yang diutus Tuhan dan dia lebih dari Musa dari Musyikab kenapa tadi saya katakan konsep Yahudi percaya bahwa Mesias itu manusia bukan Tuhan karena beberapa orang di dunia orang yang percaya bahwa dunia ini akan berevolusi dengan sendirinya ketika Mesianic Age itu terjadi atau era Mesianic tanpa figur manusia nah Yudaisme menolak kepercayaan ini karena sejarah manusia telah didominasi oleh pembangunan kerajaan yang rakus akan kekuasaan selama berribu-ribu tahun manusia berusaha mencapai kekuasaan menindas menindas yang lain makanya perang itu jadi terus ada perang atas nama wilayah atas nama agama ini semua akan menuntun kepada yang kita kenal dengan nama Armageddon bahwa dunia ini akan hancur dengan sendirinya baik dengan perang atau tidak dengan kuklir atau tidak nah tapi harus kita ingat Yudaisme menolak akan pandangan ini para nabi kita berbicara tentang kedatangan seorang pemimpin manusia sesuatu yang belum pernah dialami oleh dunia teladan dan kepemimpinannya ini yang unik akan menginspirasi umat manusia untuk mengubah arah kalau kita lihat di mana saya ini dijanjikan di dalam tanah yang pertama-tama ada di Torah di dalam ulangan 30 ayat 1 ketika Moshe Rabbeinu alaf shalom terpencar keempat penjuru bumi akan tiba saatnya mereka akan bertobat dan kembali ke RS Israel ke tanah Israel di mana mereka akan memenuhi semua perintah Torah bahkan Bileam seorang nabi non-Yahudi menubuatkan bahwa kembalinya ini akan dipimpin oleh Masyiyah ini ada di bilangan 24 ayat 17 sampai 20 Nah Yaakov mengacu pada Moshe dengan nama Shilo dalam kejadian 49 ayat 10 beresit 49 ayat 10 tadi dan beberapa nabi dalam judaisme seperti Yeshayahu Yirmiyahu Yeskiel Amos Yoel dan Hosea semuanya mengacu bicara tentang era messianic atau messianic age menarik yang untuk dicatat bahwa di dalam dinding dari gedung PBB Latination di New York ada kutipan dari kitab Yesaya Yesaya 11 ayat 6 dan Serigala akan berbaring dengan anak domba dan lebih jauh jelas dari para nabi ini ketika dipelajari dalam bahasa Ibrani aslinya bahwa messiah adalah konsep Yahudi dan kedatangannya akan memerlukan kembali untuk membawa bangsa Yahudi ke hukum Torah dan dengan tegas mengesampingkan kepercayaan messianic lain atau messiah yang palsu karena kita belajar di sejarah sudah banyak yang mengklaim bahkan sampai beberapa ratus tahun lalu pun masih ada atau seratus tahun lalu di Polandia nah messiah ini akan menjadi pemimpin seperti apa di dalam judaism dia akan menjadi pria yang sangat memiliki kualitas yang luar biasa atau ada istilahnya dalam bahasa Ibrani Adam Katmon dia akan sama seperti Adam Adam Rishon dia akan mahir dalam tradisi Torah baik itu tertulis maupun lisan jadi baik kedua Torah Shebiktaf dan Shebaalpe dia akan sangat mahir dan dia akan terus-menerus mensuarakan atau mengkampanyekan ketaatan Torah diantara orang-orang Yahudi jadi orang Yahudi harus jadi religius itu yang dihenaki oleh Messias dan ketaatan pada tujuh hukum atau Noahid bagi non-Yahudi dia akan sangat jeli dan mendorong standar tertinggi dari orang lain dia akan membela prinsip-prinsip agama dan memperbaiki pelanggaran dari ketaatannya di atas segalanya Messias akan digemar-gemburkan sebagai raja Yahudi yang sejati Melek Hamushia orang yang memimpin dalam pelayanan Tuhan dan benar-benar rendah hati namun sangat menginspirasi kemudian muncul pertanyaan kapan kira-kira Messias akan datang orang Yahudi mengantisipasi kedatangan Messias itu setiap hari dalam doa kami penuh permohonan kepada Hashem pada Tuhan untuk mengantarkan kami ke era Messianik bahkan yang seperti saya katakan tadi di kamar gas di kamar konsentrasi pun orang Yahudi masih menyanyikan anima anim anima anim anima anim saya percaya anima anim bahwa percaya akan kedatangan Messias namun Talmud menyatakan disini bahwa akan ada waktu yang telah ditentukan kapan saya akan datang jadi ada waktunya nah di Talmud disini dikatakan jika kita berjasa dia mungkin akan datang sebelum waktu yang ditentukan akhir jaman ini memang masih menjadi misteri namun Talmud menyatakan bahwa itu akan terjadi sebelum tahun Ibrani tahun 6000 dan saat kita membahas sekarang ini kita ada di tahun 5778 jadi tidak lama lagi jadi ada seperti gambaran di Talmud kapan kira-kira Messias akan datang ini hanya clue untuk mengacu ke situ ini tidak menutup pemungkinan bahwa Messias akan datang pada hari ini sekarang apakah kita pantas menerima dia menyambut dia perlu dicatat bahwa banyak otoritas Torah berpendapat bahwa kita ada di jaman Messias bisakah Messias ada tangkapan saja pada generasi manapun tentu bisa selama 2000 tahun orang Yahudi hidup di Galut di Diaspora baru tahun 1948 lahirnya negara Israel orang-orang Yahudi mulai melakukan aliyah meskipun sebelum itu sudah ada jadi ya ini masuk ke dalam jaman mendekati Messianic Age meskipun belum full karena orang-orang Yahudi banyak yang belum religius di Israel sendiri mungkin masih 80% sekuler 20% yang baru ortodoks ketika semua sudah 100% ortodoks ya disitu tapi itu memang tugas Masyarak sendiri jadi Masyarak tidak akan merubah persentase religius orang Israel tersebut dan memang di setiap generasi itu selalu ada orang yang berpotensi menjadi Mesyia jadi di kalangan Yahudi selalu ada orang yang dianggap dia bisa jadi Mesyia ketika Tuhan memutuskan bahwa waktunya telah tiba dia akan menganugerahkan kepada individu itu kekuatan yang diperlukan untuk mempercepat penembusan itu atau Redentium atau dalam bahasa Ibrani kita kenal istilah Geula jadi orang Yahudi juga percayakan penembusan dengan Geula itu bahwa Mesyia akan datang ketika Geula itu tiba oleh Hashem karena setiap calon Mesyia harus merupakan keturunan langsung dari Raja Daud atau Melek David sehingga orang yang terpelajar dalam mempelajari Torah perlu dicatat bahwa banyak orang yang hidup hari ini orang di tengah orang Yahudi mereka bisa menelusuri garis keturunan mereka kembali ke Melek David atau Raja Daud salah satunya misalnya Chief Rabai dari Praha pada akhir abad 16 Rafi Huda Lu atau Maharal Sikron Livraha dia mempunyai silsilah keluarga yang lengkap bahwa untuk kembali ke Raja Daud dia punya keturunan itu tapi karena beliau sudah meninggal dan beliau tidak memenuhi syarat dia bukan Mesyik tentunya tapi dia juga tidak pernah mengklaim tapi itu contoh bagaimana orang Yahudi masih bisa mengklaim keturunannya kembali ke Raja Daud karena banyak juga selentingan di luar orang Yahudi saat ini mana bisa mana tahu garis keturunannya apakah bisa ke Raja Daud atau tidak tapi kami selalu yakin bahwa Mesyik itu akan bisa membuktikan garis keturunannya ya kan karena penting jadi kalau bicara di saya ini sebentar saya jelaskan sebentar kalau bicara keyahudian itu dari garis ibu sementara kalau bicara suku dari garis ayah jadi kalau seorang Mesyias itu harus mempunyai persyaratan harus dari garis ayah dia benar-benar suku Yahuda keturunan Raja Daud karena ada ada juga yang Yahuda yang mungkin bukan dari Raja Daud ya kan nah jadi akibatnya itu dia harus keturunan langsung mahral adalah keturunan Raja Daud istilah ini Rambang seorang filsuf pembuat Jewish Codex yang hebat pada abad ke-12 dia mengatur bahwa jika kita mengenali seseorang manusia yang memiliki kualitas superlatif yang dianggap berasal dari Mesyia kita dapat menganggap bahwa dia adalah potensi Mesyia potensi belum masuk ke Mesyia kalau memang individu ini benar-benar berhasil membangun kembali Bait Hamikdas atau Bait Suci dan mengumpulkan orang-orang buangan orang-orang Yahudi yang dibuang ke Galut atau Diaspora maka orang ini bisa naik kategorinya dari berpotensi dia jadi Mesyia kalau belum ya berarti tidak bisa hanya potensi jadi apa yang sebenarnya akan terjadi ketika Mesyia datang Rambang menyatakan dalam Misnai Torah bahwa ringkasan dari seluruh halakik ini bahwa Mesyia pertama-tama akan membangun kembali yang tadi Bait Hamikdas lalu membawa orang-orang itu Yahudi pulang dan menjadi fokus menyembah Hashem sebagai satu-satunya Tuhan karena disini dikatakan dari Sion akan keluar Torah dan firman Tuhan dari Yerusalem Sahendrin atau pengadilan tertinggi hukum agama Yahudi yang terdiri dari 71 orang orang bijak atau haham itu akan didirikan kembali oleh Mesyia dan akan memutuskan semua masalah hukum hukum Yahudi saat ini hukum Yahudi hanya bisa diputuskan oleh Batteidin atau Beddin tiap-tiap negara untuk urusan pernikahan perceraian konversi tapi untuk dibait suci ada yang lebih tinggi yaitu Sahendrin Sahendrin ini yang berhak menjatuhkan hukuman-hukuman terhadap pelanggaran Torah di luar Sahendrin tidak bisa ada yang melakukan hukuman seperti rajam batu misalnya nah pada saat ini semua orang Yahudi akan kembali ke ketaatan dan praktek Torah yang sepenuhnya dan perlu dicatat bahwa di zaman asimilasi dan emansipasi saat ini kembalinya orang-orang Yahudi yang belum pernah terjadi sebelumnya kenilai-nilai Torah ini benar-benar telah terjadi fenomena Baal Tesyufa saat ini sedang meningkat Baal Tesyufa itu artinya orang Yahudi yang kembali jadi religius atau kembali ke akarnya dan menjadi religius ini dengan semakin banyaknya Baal Tesyufa sehingga persentase tadi antara sekuler dan religius itu bisa kembali naik bisa kembali menunjukkan angka signifikan dan membuka jalan untuk pengembalian kita di era Mesianik apakah akan terjadi keajaiban mengenai hal itu Talmud membahas bahwa pertanyaan ini dan sekali lagi sampai pada kesimpulan bahwa kalau kita berjasa dalam kita melakukan syabat dan menjadi religius penembusan Mesianik ini akan disertai dengan mujizat dengan mujizat dan realisasi yang tentang segala mimpi Mesianik jika itu terjadi secara alami menurut beberapa tradisi Hashim sendiri akan membangun kembali Beit Hamikdas ketiga tapi menurut yang lain itu akan dibangun oleh Mesiyah jadi di kalangan Yaudi sendiri pun masih ada sedikit ya bukan perdebatan tapi perbedaan pendapat tentang siapa yang akan menjadikan baik suci yang lain menyarankan akan ada kombinasi dari dua pendapat tersebut yaitu Hashim menggunakan Mesiyah itu pendapat ketiga beberapa orang lain berpendapat bahwa akan ada dua periode berbeda yaitu era Mesianik yang pertama dan yang kedua yang pertama ini yang non spiritual yang kedua ini yang spiritual lalu akan jadi seperti apa dunia itu yang akan kita kenal awalnya memang tidak akan ada perubahan dalam tatanan dunia selain kesiapannya menerima pemerintahan Mesianik jadi semua bangsa di dunia akan berusaha keras untuk menciptakan tatanan dunia baru dimana tidak akan ada lagi perang atau konflik kecemburuan kebencian keserakahan dan perselisian politik ini semua segala hal yang negatif ini akan hilang dan semua manusia akan berjuang hanya untuk kebaikan kebaikan dan kedamaian dan di era Mesianik ini akan ada kemajuan besar dalam hal teknologi makanan yang berlimpah dan murah jadi ada kesejahteraan bagi seluruh umat manusia namun fokus tentang manusia ini mengejar pengetahuan Hashem ini ini akan menjadi kurang materialistis dan akan lebih spiritual karena orang lebih mencari Tuhan di saat itu Nah Tentang kapan kira-kira kedatangan Mesias di dalam Judaism Talmud mengambarkan periode sebelum kedatangan Mesias sebagai salah satu kesusahan dan kekacauan besar jadi akan ada resesi dunia dan pemerintahan akan digendalikan oleh orang-orang yang jahat atau salim dalam situasi sulit inilah Mesyak akan tiba jadi ada kontradiktif harus susah dulu baru benar-benar tiba ada tradisi bahwa perang besar akan terjadi yang disebut perang Gog dan Magog itu dan akan banyak spekulasi mengenai waktu yang tepat dari perang ini sebuah kedatangan Mesias ada tradisi bahwa Nabi Elia akan datang ke dunia lebih dulu untuk mengumumkan kedatangan Mesias dalam waktu dekat jadi Nabi Elia akan ditunggu Elia Hanabi dia akan datang sebagai orang yang memperkenalkan mengumumkan Mesias akan datang nah menurut tradisi kan kita tahu bahwa Mesias akan turun di Bukit Saitun masuk ke kota Yerusalem tapi sebelum Mesias turun yang lebih dulu turun yaitu Nabi Elia Elia Hanabi yang lebih dulu masuk sehingga memang konsep Mesianik ini sengaja dilawan atau berusaha digagalkan oleh penguasa-penguasa non-Yahudi misalnya penutupan Golden Gate di kota tua Old City Jerusalem supaya Mesias tidak bisa lewat atau penempatan kubur-kubur non-Yahudi di luar Golden Gate karena Nabi Elia ini seorang Kohen orang Kohen tidak bisa jalan di tengah kubur akan jadi Najis jadi nanti dianggap dengan adanya kubur-kubur ini maka Eliyahu tidak akan berjalan ke arah Golden Gate jadi berbagai usaha dilakukan untuk mengagalkan konsep ini dan yang paling banyak tidak diketahui oleh banyak orang tentang konsep Mesian Mesyik ini bahwa di dalam Judaism itu menurut tradisi Yahudi ada bicara tentang dua penembus atau dua Mesyik dua-duanya ini disebut Mesyik karena keduanya terlibat dalam mengantarkan ke era Mesyianik yang satu Mesyik Ben David yang satu Mesyik Ben Yosef istilah Mesyik Unqualified ini selalu mengacu pada Mesyik Ben David dari suku Yehuda karena dia ada penembus yang sebenarnya yang terakhir di zaman Mesyianik semua yang ada di teks itu membuatkan tentang kedatangannya sementara Mesyik Ben Yosef atau Mesyik keturunan Yosef dari suku Efraim juga disebut Mesyik Ben Efraim ini Mesyik keturunan Efraim ini dia akan datang lebih dulu sebelum Mesyik Ben David dan kemudian dia akan melayani sebagai Raja mudanya jadi tugas penting dari Mesyik Ben Yosef dia bertindak sebagai pendahulu Mesyik Ben David dia akan mempersiapkan dan mempersiapkan dunia untuk kedatangan penembus terakhir yaitu Mesyik Ben David sumber yang berbeda memang suka mengaitkan dengan fungsi yang berbeda juga sehingga beberapa bahkan menugaskan dengan tugas yang secara tradisional itu dikaitkan dengan Mesyik Ben David misalnya yang mengumpulkan orang Yahudi pulang yang membangun baik suci itu dikatakan Mesyik Ben David sedangkan fungsi utama dan yang terakhir yang diberikan kepada Masyik Ben Yosef itu lebih ke politik dan militer dia akan berperang misalnya melawan kekuatan jahat yang menindas Israel baru lebih khusus lagi dia akan berperang melawan Edom keturunan Esaf Edom adalah sebutan komprehensif untuk musuh Israel dan itu akan dihancurkan melalui keturunan Masyik Ben Yosef oleh keturunan Yosef seperti dinubuatkan dahulu kalah dalam kitab Obaja Obaja 1 18 rumah Yaakob akan menjadi api dan rumah Yosef akan menjadi nyala api dan rumah Esaf untuk tunggulnya keturunan Esaf akan dibebaskan hanya ke tangan keturunan Yosef jadi konfrontasi terakhir antara Yosef dan Esaf ini sudah disinggung sejak kelahiran Yosef sebenarnya ketika ibunya waktu itu Rahel dia berseru bahwa Tuhan telah menghapus aibku dalam Beresit 30 ayat 23 dengan penglihatan kenabian dia meramalkan bahwa seorang Masyik akan turun dari Yosef dan bahwa dia akan menghapus aib Israel dalam konteks ini dia memanggil namanya Yosef mengatakan Yosef Hashem semoga Tuhan menambahkan kepadaku Ben Akher anak laki-laki lain yaitu Ben Akher Orang yang berada di akhir waktu dunia yang darinya Mesyuach atau Milhamah seorang yang diurapi untuk berperang akan turun dari Yosef hasil langsung dari perang ini akan menjadi bencana dimana Masyik Ben Yosef akan terbunuh hal ini dijelaskan dalam nubuatan Sakarya yang mengatakan tentang tragedi ini bahwa mereka akan meratapi dia seperti orang yang berduka untuk anak tunggal Sakarya 12 ayat 10 kematiannya akan diikuti oleh periode malapetaka besar kesengsaraan baru ini akan menjadi ujian terakhir bagi Israel dan tak lama kemudian Masyiyah Ben David akan datang membalas kematiannya memakitkan dia dan meresmikan era mesyanik perdamaian dan kebahagiaan yang abadi jadi singkatnya ini persepsi tentang Masyiyah kedua turunan Yosef dari suku Ebrahim memang ini cukup signifikan sehingga Haf Saadia Gaon salah satu yang suka menjelaskan tentang peran Masyai Ben Yosef dia bilang bahwa urutan ini tidak pasti tapi tergantung bahwa Masyai Ben Yosef tidak harus muncul di hadapan Masyai Ben David bisa juga bersamaan tapi juga tidak akan ada aktivitas yang dikaitkan dengan dia atau kematiannya harus dilakukan semua tergantung pada kondisi spiritual orang-orang Yahudi saat geullah atau penembusan itu dilakukan fungsi penting dari Masyai Ben Yosef adalah untuk mempersiapkan Israel untuk penembusan terakhir jadi menempatkan mereka pada kondisi yang tepat untuk membuka jalan bagi Masyai Ben David yang akan datang tentang penembusan terakhir itu dikatakan bahwa jika Israel bertobat melakukan baal tishufah jadi melakukan tishufah kembali ke Hashem dan mereka akan ditebus bahkan sebelum tanggal yang telah ditentukan kedatangan Mesias tersebut jika mereka tidak mau bertobat dengan demikian mereka bergantung pada tanggal akhir yang kudus akadus baruhu diberkatilah dia dia akan menetapkan penguasa atas mereka yang keputusannya akan sekejam keputusan Haman sehingga menyebabkan Israel akan bertobat melakukan tishufah dengan demikian membawa mereka kembali ke jalan yang benar dengan kata lain jika Israel kembali ke Tuhan sendiri dan menjadi diri mereka layak untuk geula atau penembusan tidak perlu lagi cobaan untuk kesengsaraan tentang peristiwa yang berkaitan dengan Masyai Ben David jadi semua ini tergantung Israel juga kalau Israel cepat melakukan tishufah menjadi religius menyembah Hashem membalik ke Hashem periode ini bisa lebih dipersingkat tidak harus lewat masalah-masalah yang di membuatkan tadi selain itu meskipun Masyai Ben Yosef membutuhkan penampilan yang lebih awal konsekuensinya tidak separah yang dijelaskan tadi doa kita pada saat ini dan tindakan kita semoga bisa bermanfaat untuk mengurangi hal itu seperti kata Rabai Isak Luria atau Erisal Sihon Livraha dia mencatat bahwa keturunan Yosef dengan menjadi pendahulu dari Masyai terakhir pada dasarnya adalah Kisei David atau Kursi atau Tahta Daud ini Tahta Daud Kisei David yaitu Masyai jadi ketika kita berdoa di Amidah Harian kita berdoa orang Yahudi berdoa di Amidah mengatakan segera bangun Tahta hambamu David orang harus mempertimbangkan bahwa ini mengacu pada Masyai Ben Yosef dan memohon kepada Tuhan agar dia tidak mati dalam perjuangan Mesianik atau peperangan tadi semua seperti doa ini satu juga akan berpengaruh maka mengikuti bahwa semua hal di atas ini bukan bagian penting atau tidak terhindarkan dari penembusan Mesianik yang kita tunggu dan itu adalah hal yang dapat dikatakan tentang klimaks gok dan magok itu kalau dia terjadi dan dengan cara yang dimodifikasi ini mungkin menjelaskan mengapa Rambam tidak menyebutkan apapun tentang Masyai Ben Yosef beda seperti Raf Saadia Gaon dan Raf Hai Gaon serta sejumlah komentator yang merujuk pada adanya secara singkat maupun lebar tentang Masyai Ben Yosef dalam pandangan Midrasim sendiri dalam Midras itu berbeda dan interpretasi tentang subjek ini secara praktis tidak mungkin untuk menyajikan sinopsis yang lebih pasti yang melampaui hal di atas oleh karena itu sangat bijaksana untuk mengutip dan mengikuti Raf Hasdai Krekhas yang menyatakan bahwa tidak ada pengetahuan tertentu yang dapat diturunkan dari penafsiran membuatan tentang Masyai Ben Yosef atau dari pernyataan tentang dia tentang dari beberapa geonim jadi oleh karena itu memang orang Yahudi tidak terlalu membahas lebih jauh tentang Masyai Ben Yosef karena mau dibahas elaborasi lebih jauh juga subjek itu masih kurang referensinya literaturnya gitu kira-kira dari saya terima kasih oke baik terima kasih Rabi atas paparanya kita akan langsung melanjutkan ke sesi yang kedua yaitu nubuatan Mesias perspektif Kristen yang akan dibawakan oleh Ibu Rita Wahyu apakah Ibu Rita Wahyu sudah hadir siap terima kasih silakan Bu diberikan waktu 40 menit silakan Bu saya mulai ya selamat hormat untuk Rafi Akov terima kasih paparanya dan kita akan mempelajari bersama Mesias dari sisi kekrisenan di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa amin Posisi saya adalah seorang Kristen tapi saya ingin mengajak orang-orang Kristen untuk kembali menyadari bahwa kekrisenan itu asalnya itu dari Judaism ini adalah seorang profesor John Degar dari bukunya dia mengatakan kekrisenan bagiakan anak durhaka yang tidak mengakui orang tuanya padahal akar kekrisenan adalah Yudaisme tanpa Yudaisme kekrisenan tidak pernah ada apabila kekrisenan tidak mau mengakui akarnya yang berasal dari Yudaisme hal ini adalah penyimpangan yang paling ironis ya memang kita ada perbedaan antara Yudaisme dengan kekrisenan tapi memang itulah yang terjadi dan kita harus mengingat bahwa Yesus itu lahir diantara orang Yahudi dan kita harus mengingat bahwa setiap kata-kata dari Tuhan Yesus itu berasal dari pemikiran dan filosofi orang Yahudi jadi kalau kita jadi orang Kristen jangan jadi melinggundang kita harus tahu akar dari mana kekrisenan itu berada ya kekrisenan di Indonesia itu memang melalui penginjilan dari Barat itu gak salah memang tetapi dari situ biasanya kita melupakan bahwa kekrisenan itu sesungguhnya dari timur nah ada perbedaan mendapat itu biasa seperti yang diambil dari Pirke Avod 517 which argument for the sake of heaven the argument between Hilal and Shamay so he makaloket shihileshim Shamay so makaleket Hilal v Shamay jadi Hilal dan Shamay pada zaman Tuhan Yesus hidup waktu itu mereka adalah dua sekolah kerabian yang luar biasa yang dimana keduanya itu sering berseberangan mengenai penafsiran tentang Torah tetapi itu tidak membuat Yudaisme jadi terpisah dan itu menjadi satu kekayaan dalam dalam semangat shihim panim la Torah bahwa Torah itu memiliki 70 wajah jadi orang Yahudi melihat perbedaan penafsiran itu biasa sesuatu yang biasa Anda kalau sering membaca Talmud Anda membaca Gemara diskusi para Rabi Rabi A bilang begini Rabi B bilang begini kalau terbiasa demikian Anda akan terbiasa dengan perbedaan dari tafsir itu jadi beda dengan orang Kristen kalau beritunggalmu gak sama-sama gue sesat deh jadi semangat ini perlu kita ambil sari-sari yang baik dari pemikiran pemikiran Yahudi karena memang Alkitab kita itu syarat dengan pemikiran Yahudi atau Yudaisme dan bahkan Timothy Ferris seorang pengajar dia mengatakan semua orang yang benar-benar berusaha untuk belajar gak peduli apakah dia seorang ateis atau beriman ilmuwan atau paranormal mereka dapat bersatu untuk bukan untuk memiliki iman yang sama tetapi tetap pada keyakinan mereka sendiri jadi posisi saya dengan Raffi Akov tentu saja berbeda tapi kita bisa duduk bersama kita bisa mendengarkan menghormati argumentasi masing-masing apabila ada perbedaan itu akan saya simpan dalam kenyingan jadi tangan Tuhan itu dapat menjadi tangan manusia dan apabila kita menjangkau pengetahuan dengan kasih menggali Alkitab dengan kasih dan kita menyuarakan kebenaran saya percaya suara Tuhan itu akan ada di dalam suaramu perbedaan yang pertama misalnya dalam menghayati Yesaya 9 ayat 5 antara Yudaisme dan kekristenan itu berbeda kalau kita membaca Yesaya 9 ayat 5 kita akan mengatakan itu adalah nubuat bagi Yesus Kristus kelahiran bagi Yesus Kristus yang dimana dia diberi nama penasehat ajaib ala yang berkasa el gibor bapak yang kekal afiat raja ramai syar shalom jadi keempat nama ini gelar ini diberikan kepada sang misias nah tetapi ada perbedaan dari orang Yahudi sendiri jadi yang Yahudi Rabbini mengatakan bahwa peleyoets el gibor afiat itu adalah gelar bagi Hakkados Baruch Hu jadi yang menjadi nama dari sang misias itu adalah syar shalom dan penafsiran yang lazim dalam Yudaisme Rabbini ini adalah gelar bagi hiskiyah syar shalom tetapi apabila kita membaca dari pandangan dari Jewish believer jadi ini sama-sama orang Yahudi seperti yang orang Kristen juga membacanya bahwa peleyoets el gibor afiat syar shalom ini semuanya adalah gelar bagi sang misias karena memang kalau dari kacamata Yudaisme bahwa misias itu adalah manusia tetapi bukan Tuhan memang gelar gelar misalnya peleyoets el gibor afiat ini gak akan cocok diberikan kepada sang misias maka yang dibaca sebagai gelar bagi sang misias itu syar shalom nya saja nah ini kan suatu perbedaan gak apa-apa inilah yang suatu pengamalan dari shifim banim latorah bahkan mungkin kita dianggap sebagai heresi disini ya kalau saya jadi sama dengan Raffi Alkov saya jadi Yudaisem atau kalau Raffi Alkov sama dengan saya Raffi Alkov jadi Kristen kita akan selalu berbeda dan perbedaan itu tidak usah diperdebatkan tetapi kita memahami bagaimana membaca Torah itu membaca tanah secara pesyat baik sama-sama pesyat Yudaisme Rabbinik maupun Jewish Believer jadi berbeda jadi ada persepsi yang berbeda disini akan selalu ada perbedaan jadi tidak mungkin bisa diseragamkan saya mendengar paparan dari Raffi Alkov saya bisa menerima dan itu adalah dasar dari iman orang-orang Yahudi tidak ada masalah dan kita tetap dalam keimanan kita yang perlu orang-orang Kristen memahami yaitu memahami filsafat Yahudi filsafat Yunani tentu saja sangat terkenal sekali ilmu olah pikir mereka itu sangat indah misalnya filsafat Yahudi itu dimulai dari lahirnya Thales enam abad sebelum Masehi jadi everything comes from water itu itu adalah pembicaraan dari Thales enam abad sebelum Masehi ini adalah filsuf yang memulai ilmu filsafat dari Yunani enam abad sebelum Masehi tetapi Anda lihat Torah itu ditulis lima belas abad sebelum Masehi dan Vilo mengatakan bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman bahkan murid dari Aristoteles itu mengatakan bahwa orang Yahudi itu adalah the nation of philosopher jadi kalau kita mau belajar tentang hikmat itu belajar dari sastra Ibrani dan orang-orang Yahudi itu memulai kepercayaannya kepada Tuhan itu dengan suatu argumen Abraham berargumen dengan Tuhan Musa berargumen dengan Tuhan siapa lagi Ayub berargumen dengan Tuhan dan lain-lain jadi keimanan mereka itu didasarkan dari argumen dan ini di dilestarikan dengan adanya gemaran dari diskusi atau bahkan perdebatan dari para rabi ini yang seharusnya juga menjadi satu semangat bagi kita jadi jangan hanya berpihak pada satu penafsiran kita harus juga menghormati satu penafsiran penafsiran yang lain dengan semangat Shifim Panim Latora ini ada buku yang bagus tulisan dari Rabi Sak Rabi Jonathan Sak ini adalah tulisan terakhir dari buku beliau beliau meninggal bulan November tahun 2020 yang kemarin ini adalah buku terakhirnya buku ini sangat bagus sekali dan saya rekomen kalau Anda membacanya kita akan memahami bahwa argumentasi argumentasi kita bukan untuk menjatuhkan tapi argument for the sake of heaven seperti yang terjadi antara Beit Shammai dengan Beit Hilal misalnya nah Judaism itu dikatakan unusual karena semuanya itu dimulai dari argument ini ada di bukunya Rabi Jonathan Saks dan semua interpretasi yang berbeda ini dalam semangat dari Shif'im Banim Latorah kenapa harus begitu karena menurut Amsal 27 ayat 17 besi menajam bukan besi orang menanggang kesennya Basel Yakat Feish Yakat Penih Reihu jadi inilah mari kita berdiskusi tanpa harus merendahkan Nah Nietzsche Nietzsche sendiri itu adalah seorang filsuf dan dia gak setuju dengan Yudaisma tetapi dalam ilmu olah berfikirnya orang Yahudi dia sangat menghormati sekali dan kita harus berfikir mengikuti cara pikirnya orang Yahudi dan bahkan Nietzsche mengatakan mereka perlu melakukan cuci kepala lebih dahulu sebab dimanapun orang Yahudi itu ada dan dia selalu memiliki pengaruh nah ini saya bukan lagi mengunggul-unggulkan Yahudi tetapi untuk menarik kembali bahwa kita itu berasal dari sini jadi satu penafsiran dari era reformasi ke atas abad 16 ke atas eranya Martin Luther ke atas saya tetap menghormati penulis-penulis barat termasuk saya juga menghormati setiap penafsiran-penafsiran dari para bapak gereja tetapi mari sekarang kita juga mengisi kasanah wawasan kita itu juga dengan mempelajari tentang pemikiran-pemikiran filosofi dari orang Yahudi karena bagaimanapun kitab tanah itu adalah suatu global konteks yang dipercayai setidaknya tiga agama Yahudi Kristen dan Islam kitab ini dihormati oleh ketiga agama ini tetapi tentu saja ada perbedaan-perbedaan kita tentu ada banyak ini juga diambil dari Rabi Sak juga jadi saya termasuk penggemar beratnya Rabi Sak ya oke karena kenapa saya begitu menghormati satu Rabi ini saya banyak memahami kekristenan yang Semit itu justru dari tulisan-tulisan dari Rabi Sak beliau bukan seorang Kristen beliau bukan seorang believer dan tidak pernah declare sebagai believer sebagai orang Kristen tetapi pemikirannya itu sangat indah sekali dan dia mengajari orang Kristen eh kamu kalau mau belajar Kristen lu mesti belajar tentang keyahudian karena Yesus itu orang Yahudi dia berbicara di hadapan orang Yahudi setiap frasanya setiap katanya adalah suatu kata-kata yang sudah dikenali dalam kehidupan orang Yahudi jadi orang Kristen itu ibu dari kekristenan nah orang Kristen juga yang era reformasi setelah era reformasi ini juga tetap harus menghormati Katolik sebagai sodara tua Ortodok sebagai sodara tua nah kalau Anda sudah dapat menerima semua ini bukan berarti saya menggabungkan kepercayaan antara Yudaisme dan kekristenan tetapi kita mengambil satu basic yang baik karena bagaimanapun apapun yang dikatakan Tuhan Yesus itu diucapkan audiens pertamanya itu adalah kepada orang-orang Yahudi dan bahkan kenapa orang Yahudi itu walaupun berdias Mereka tetap menjadi satu bangsa yang tidak pernah punah karena mereka disatukan oleh Torah itu nah seorang penyair Henry Hyde mengatakan Torah is the portable homeland of the Jew baru mereka berdias berdekat tahun 48 tetapi mereka sebagai bangsa itu tetap satu kenapa karena ada Torah Torah sebagai portable homeland of the Jew nah sekarang pertanyaannya kita selalu berseberangan dengan orang Yahudi dengan mengatakan orang Yahudi tidak percaya Yesus tidak semua tentu karena masih ada ini mereka punya ini ya kita juga harus tetap mengingat sabda dari Tuhan Yesus sendiri kita harus mengingat bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi Yesus datang sebagai Yahudi dari setelah kita harus memahami pemaham Mesiani kita berdasarkan pemahaman orang Yahudi membaca kitab suci mereka orang Yahudi adalah Amsegullah mereka adalah harta kepunyaan Tuhan Amsegullah ini sering diterjemahkan secara bebas sebagai the chosen people tetapi sesungguhnya kata segullah segol itu suatu kecerdasan intelektual yang menjadi harta jadi sebutan kepada orang Yahudi ini sangat bagus sekali dan juga kita harus mengingat pemahaman kekristenan kita pun harus didasari dari Torah karena Torah itu yang pertama bicara tentang genealogy genealogy monotesis 1 genealogy dari manusia kejadian pasal 2 genealogy dari keselamatan manusia kejadian pasal 3 yang dimana konsep pengampunan dengan darah itu dimulai di taman ident dengan matinya binatang yang tidak berdosa kemudian kulitnya diambil oleh Tuhan untuk dipakaikan kepada Adam dan istrinya kemudian di step kelima genealogy dari orang-orang pilihan yang dimana Tuhan itu betul-betul memilih sebuah bangsa hanya ada di Torah saja yang menulis kelahiran sebuah bangsa kitab suci manapun itu tidak pernah menuliskan kelahiran sebuah bangsa hanya di kitab kejadian di Torah saya bagi konteks besar kitab kejadian itu kitab genealogy jadi kalau Anda mau cari genealoginya apa yang terjadi di dunia ini ya dari Torah termasuk genealogy dari konsep penebusan itu di kitab kejadian itulah sebabnya orang Yahudi itu sangat concern dengan genealogy Matthew memulai Injilnya itu dengan menulis satu genealogy inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham Sefer Toledot Yeshua Hamasyah Ben David Ben Abraham kenapa ini penting untuk dituliskan karena memang orang Yahudi sangat concern dengan silsilah orang Yahudi sampai sekarang pun dia bisa mentris dari mana dia berasal nah inilah pentingnya orang Kristen juga mempelajari konteks besar dari kitab Torah konteks besarnya itu apa sih the birth of the nation yang dimana Tuhan itu memilih bangsa secara khusus dan itu dilestarikan oleh mereka dan mereka menganggap bahwa Torah ini sebagai portable homeland of the Jew nah mereka juga punya konsep Raja Mesias seperti kita nah walaupun konsepnya berbeda tetapi itu tidak menjadi suatu pergesekan buat kita memang tentu saja antara Yudaisme dengan kekristenan pada satu waktu itu pernah tapi jangan tenggelam di situ misalnya dengan adanya birkat dan jangan lupa orang Kristen sendiri juga menganiaya orang Yahudi pada abad pertengahan dengan adanya Inquisisi jadi di mana-mana itu selalu ada pergeseran dari kedua belah sisi termasuk dalam memahami tentang konsep Mesianis apa yang diajarkan oleh Rambam misalnya dalam Hilkhod Melakhim chapter 11 dia mengatakan jika dia tidak berhasil atau jika dia terbunuh diketahui bahwa dia bukanlah Mesias yang dijanjikan Taurat dan dengan demikian dia seperti semua raja dari dinasi Daud yang meninggal Allah yang Mahakudus hanya menetapkan dia untuk menguji masa seperti yang difirmakannya pada zaman itu ada setiapnya dua pahlawan iman yang pertama Yehudaham Makabi kemudian eranya Yesus kemudian ada eranya Simon Bar-Hokba orang Yehudi pernah menganggap Simon Bar-Hokba Rabbi Akiva menganggap Simon Bar-Hokba itu sebagai mungkin ini Mesias tetapi karena Simon Bar-Hokba itu mati dalam Bar-Hokba revolt tentu saja Simon Bar-Hokba ini tidak memenuhi syarat sebagai Mesias yang dijanjikan jika dia tidak berhasil atau dia terbunuh diketahui bahwa dia bukanlah Mesias ini kata Rambam jadi memang ada perbedaan konsep bahkan Rambam juga secara khusus menyebut Yeshua Hanotsri bahkan Yesus orang Nasaret yang tampaknya akan menjadi Mesias dia dibunuh dengan diadili jadi Rambam merujuk khusus terhadap apa yang kita percaya di sini Yesus itu bukan Mesias bagi orang Yudaisem karena dia terbunuh Hilkhod Melahim 11 ayat 6 jadi ini tidak bisa di diharmonisasikan tetap akan berbeda walaupun berdebat berjibun sampai kapanpun ini tetap berbeda konsep kekristenan yang mempercayai bahwa Mesias itu menderita sebenarnya juga berasal dari kepercayaan Yahudi misalnya dalam Targum Yonatan yang disitu dia menembahkan ada kata Mesyikha untuk pembukaan dari Yesaya 50 ayat 13 ada kata Mesyikha jadi disini artinya Mesias yang menderita itu ada dalam konsep Yudaisme sebenarnya kemudian saya akan bercerita tentang Proto-Evangelium yang dimana Bapak Gereja Irenaeus itu membaca kejadian 3 ayat 15 sebagai suatu berita Injil yang pertama pada kejadian 2 ayat 17 Hakadosh Baruch Hu itu berfirman semua pohon di taman ini boleh kamu makan kecuali pohon yang di tengah-tengah itu pohon pengetahuan baik dan yang jahat pada hari engkau memakannya pasti jika minum motamut jadi hukum Tuhan ini sudah diberikan kepada Adam pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati tetapi ada satu paradoks paradoksnya dimana yaitu pada kejadian 3 ayat 15 dimana Adam dan istrinya itu memakan buah yang dilarang itu berarti pada hari itu dia seharusnya mati tetapi apa yang dikatakan oleh Hakadosh Baruch Hu kepada Adam aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunannya dan keturunan perempuannya ini jadi disini pada hari kematian Adam Hakadosh Baruch Hu bicara tentang keturunan nah ini harus baca sejarah Yahudi yang di manusia Yahudi yang dimana disini Adam itu menggunakan hikmatnya dia tahu pada hari dia makan dia mati tapi disini Hashem bicara tentang kelahiran tentang keturunan dari perempuan itu artinya ada harapan kehidupan nah paradoks ini dibaca oleh Bapak gereja Irinaius juga oleh Targum Yonatan yang memandang bahwa ini adalah hatikfa lama syiah harapan akan hadirnya sang mesias nah kata malha mesiha ya melek mesiha bahasa ibraninya malha mesiha bahasa aram itu pertama kali anda dapat pertemukan dalam Targum Yonatan 3 15 betul-betul ada malha mesiha nah ini adalah hatikfa lama syiah harapan kepada sang mesias dan perkiraan kehidupan dari Yonatan bin Ujel ini segenerasi dengan Yesus Kristus barangkali mereka ada di Beit Midras yang sama walaupun itu tidak dicatat ya nah jadi inilah kesamaan antara kekristianan dan judaisme yang berpijak pada kejadian 3 ayat 15 nah kemudian ada berbedaan it's no problem karena itu adalah penghayatannya nah proto evangelium ini apa yang dipikirkan oleh Bapak gereja Irenaeus sama dengan apa yang ditafsirkan oleh Jonathan bin Uziel tadi nah di buku saya yang kedua itu juga bicara mengenai Injil Salib bahwa apapun yang terjadi pada tatanan ibadahnya orang Yahudi yaitu ibadah dengan mempersembahkan korban korban ini awalnya dari mana sih korban itu awalnya terjadi pada taman Iden yang dimana Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa untuk menutupi aibnya Adam untuk menutupi kemaluan Adam kemudian itu dikonfirmasi ulang dengan persembahan antara kain dan habel persembahan kain tidak diterima karena tidak mengandung darah tetapi persembahan habel diterima karena mengandung darah karena darah ini setara dengan nyawa upah dosa adalah mati Roma 6 ayat 23 yang berdasarkan dari kejadian 2 ayat 17 jadi itulah yang menjadi satu genealogi dari ibadah sakramental orang Yahudi bahwa ibadah selalu memberikan korban ada korban bakaran imamat 1 ayat 1-17 dengan darah korban sajian korban kedamaian penghapusan dosa korban pelanggaran nah korban pelanggaran ini dihukum musa itu memberikan satu dispensasi kepada orang miskin orang miskin boleh ngasih tepung aja karena kalau dia beli ternak dia nggak mampu tetapi ini bukan untuk meniadakan darah karena tepungnya ditaruh di atas korban darahnya orang lain ini aja kebijaksanaan tapi bukan meniadakan darah korban penebusalah tentu saja dengan darah karena darah setara dengan nyawa karena dosa upahnya mati itulah yang menyebabkan satu konsep bahwa mesias itu harus menderita karena dia harus membayar hutang dosa itu upah dosa adalah mati kitab kejadian itu kitab genealogi betul-betul bicara tentang genealogi bahwa Allah betul-betul memilih sebuah bangsa dia tidak memilih hadirnya mesias itu dari sembarang bangsa tetapi dia memilih dari mulai set kenapa dia memilih set karena habel yang saleh ini dibunuh oleh kain kain membunuh generasi habel generasi kain habis di bencana airbah nah dari set lahir Nuh dari Nuh lahir Sem Semitik dari Sem lahir Abraham Abraham Afinu jadi betul-betul Tuhan memilih satu garis yang lurus itulah sebabnya Matius memulai injilnya dengan silsilah dari Joshua Hamashia nah dari dari kedua putra Abraham dari Tuhan berkenan memilih Ishak dari Ishak Tuhan berkenan memilih Yaakub Nah Yaakub ini adalah yang menjadi bapak dari Israel karena dia memiliki dua belas putra dan dari situ secara khusus Tuhan memilih suku Yehuda sebagai garis mesianik nah kekristenan kita mendasarkan iman kepada Yesus Kristus karena Yesus lahir di Middal Eder seperti yang dinubuatkan oleh para rabi sebelumnya Nah Yesus khusus ditulis sebagai keturunan dari Daud dan Abraham dan menurut orang para rabi orang Yahudi itu mengatakan Sang Misyas itu akan lahir putus putus bu halo ya Bapak tolong jangan menginstrupsi suara sangat jelas sinyalnya di Bapak mungkin sinyalnya di Bapak tolong Bapak jangan menginstrupsi sangat jelas Sinyal saya juga kena itu Burita Wai putus putus Kami sangat jelas Pak sangat jelas mendengarkan Mohon maaf dilarang menginstrupsi ya Pak suara dari Burita sangat jelas Oke terima kasih Oke terima kasih Ada hal yang khusus mengenai Middal Eder di sini dan itu juga dibahas dalam buku saya yang kedua di Bet Sorat Hat Selaf yang dimana Yaakub ketika istri yang dikasihnya mati itu mendirikan satu tugu sebuah pilar yang dia beri nama dengan Middal Eder Middal Eder ini dibaca oleh para rabi ya bahwa itu akan tempat yang nanti akan hadir Mesias dan ini juga terdapat dalam Targum Jonatan untuk terjemahan kejadian 35 ayat 21 Targum Jonatan itu tidak melulu mengenai terjemahan saja tetapi menulis juga komentari dari para rabi kala itu jadi Middal Eder yang di Bethlehem itu syarat dengan nubuat di masa datang ini pula Anda nanti juga bisa mengeceknya sendiri di Targum untuk kejadian 35 ayat 21 disitu ada tulisan Malha Mesihah dan berangkatlah Yaakub dan memasang kemahnya di sebelah di seberang Middal Eder dimana Sang Raja Mesias akan menampakkan dirinya pada hari-hari terakhir jadi Middal Eder dalam kejadian 35 ayat 21 ini dipandang sebagai nubuat bagi tempat kelahiran Sang Mesias dan itu bagi orang Kristen itu cocok dengan kelahirannya Yesus yang dimana Yesus itu lahir di kandang domba jadi ketika Yesus lahir di kandang domba menurut pemikirannya kita saat ini aduh kasihan kali ya masa Raja Mesias lahir di kandang domba yang bener aja gitu kasihan deh tapi ini bukan Anda harus melihat bahwa Middal Eder itu bukan sembarang tempat itu adalah tempat yang suci sebagai pemasok dari domba-domba yang akan dikorbankan di ba'it Allah nah disitu ada imam-imam yang akan menyortir domba-domba yang akan dipersembahkan harus sempurna tidak bercacat nah Anda bisa menarik benang merahnya disini kenapa Yesus harus lahir di tempat itu karena Yesus dalam kacamata orang Kristen bahwa dia adalah pengenap dari segala korban yang sudah dipersembahkan sejak perjanjian lama dengan hadirnya Hamushia ya Sang Juru Selamat di Migdal Eder dia dia menutup dia menjadi akhir dari segala korban yang diberikan oleh orang Israel di ba'it Allah jadi ini bukan tempat yang sembarangan Mika 5 ayat 1 nah itu juga dipandang oleh para rabi sebagai tempat kelahiran Samisias dan Targum Jonathan sekali lagi melihat bahwa Bethlehem ini adalah suatu tempat yang dimenubuatkan sebagai kelahiran dari Samisias saya bacakan dalam bahasa Indonesia tapi engkau hai Bethlehem Efratah hai yang terlalu kecil untuk dihitung di antara ribuan kaum Yehuda daripadamu akan bangkit bagiku Sangisias nah jadi ada kata Mesias dalam Targum Jonathan kepercayaan ini sudah ada sebelum Yesus lahir dan itu dicatat oleh Jonathan bin Ujel yang akan berkuasa atas Israel yaitu dia yang namanya sudah disebutkan sejak berubah kala sejak hari-hari penciptakan penciptaan kapan sih hari-hari penciptaan itu bukankah itu ada di Bereshit bukankah itu ada di kejadian 3 ayat 15 itulah kenapa Bapak Gereja Irenaius bisa selaras dengan apa yang ditulis oleh Targum Jonathan disini nah kalaupun ada klaim salah paham kita menganggap orang Yudaisme itu salah paham orang Yudaisme menganggap kita yang salah paham ya tidak apa-apa namanya itu believe people can believe what they want to believe bukan ya dan itu bukan menjadi hal yang membuat kita jadi berantem nah Anda harus mengingat ketika Yohanes Pembaptis mengidentifikasi Yesus sebagai Sang Misias Yohanes 1 ayat 29 pada pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia nah kenapa Yohanes Pembaptis ini lurus menunjuk kepada hidungnya Yesus ini Sang Misias itu karena Yohanes Pembaptis itu seumuran hanya terpaut 6 bulan saja dan Maria Ibu Yesus tinggal di rumah Elisabeth Ibu dari Yohanes Pembaptis bukan jadi dia sangat tahu dimana Yesus dilahirkan Yesus lahir di Migdal Eder bukan sembarang kandang domba tetapi kandang domba yang khusus memasuk korban-korban untuk pengampunan dosa di baik Allah jadi kita jangan berkonsep kasihan deh masa Mesias lahir di kandang domba 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 biasa oke gak apa-apa boleh 5 menit lagi saya percepat jadi konsep ini sudah dipandang oleh orang-orang Jewish believer pada zaman Yesus mereka mempercayai Yesus sebagai Sang Mesias tidak semua memang tetapi para murid itu adalah orang-orang Yahudi berarti mereka masuk dalam Jewish believer Andreas dan Simon karena dia adalah murid dari Yohanes Pembaptis dia memandang Yesus adalah Sang Mesias inilah Sang Mesias jadi Yesus orang Nasaret pada jamannya oleh sebagian orang Yahudi sudah diidentifikasi sebagai Mesias dan dia adalah Mesias yang menderita yang harus mati sebagai penggenap dari dosa yang upahnya mati yang sudah dinubuatkan sejak kejadian 3 ayat 15 disini memang ada perbedaan tetapi itulah yang terjadi bahkan Yesus memerlukan 3,5 tahun untuk mengubah mindset dari Simon yang walaupun dia mempercayai bahwa Mesias itu adalah Yesus tetapi dia tidak memiliki konsep bahwa Mesias itu menderita bahkan ketika Yesus mengatakan Mesias itu harus mati Simon bilang apa Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau jadi pada mulanya Petrus sendiri menolak konsep Mesias yang mati konsep Mesias yang menderita hal yang sama yang ditolak oleh Rambam dalam Hilkhod Melakhim 11 ayat 3 sampai 5 tadi nah itu memang konsep orang Yahudi yang dimana Mesias tidak boleh mati Mesias harus menjadi raja tetapi itulah yang diperlukan oleh Yesus untuk mengubah dari konsep yang dipercayai oleh Simon Petrus sebelumnya nah itulah kenapa Tuhan Yesus perlu 3,5 tahun untuk memberi satu pengertian kepada muridnya 3,5 tahun ini setara loh dengan kelas kesarjanaan jadi Rabbi Yeshua mengajar para murid sampai mereka menjadi sarjana yang mengerti tentang Yesus Sang Mesias 3,5 tahun baik terima kasih ini adalah paparan dari saya yang berbeda tetapi tidak membuat kita menjadi pergesekan yang berarti Shalom ini dari Bapak Sigalingging pertanyaan pertama dari Bapak Wilhelm Sigalingging beliau mengatakan bahwa dalam salah satu naskah gulungan laut di dalam Umran Kev 4Q 246 di kolom 1 ayat 9 dikatakan begini bahwa Mesias nantinya akan disebut sebagai Allah atau menerima pemujaan sebagai Allah lalu dalam kolom 2 ayat 1 dinyatakan bahwa Sang Mesias adalah anak Allah yang maha tinggi Bapak Sigalingging ini meminta bagaimana pendapat Rafi tentang statement dari naskah ini itu yang pertama dari Pak Wilhelm Sigalingging lalu penanya kedua dari Pak Antonio Abrahams beliau mengatakan bahwa komunitas Kumran itu mirip-mirip dengan orang Samaria dimana mereka memiliki pengharapan Mesianik hanya saja mereka merasakan ketidakjelasan dalam hal siapa Mesias yang dimaksud lalu apa yang akan dilakukan Mesias tersebut ketika dia datang nah lalu beliau menanyakan bagaimana si konsep pengharapan Mesias pada masa intertestamental nah itu dua pertanyaan yang ditujukan kepada Rafi Yaakob saya berikan waktu kepada Rafi untuk menjawab dua pertanyaan ini silakan Pak baik shalom sebelum saya jawab saya mau lala tadi pemaperan saya karena saya typo dengan penjelasan ini yang saya susun dari tiga tahun lalu jadi ini tahun yang kita masuk sekarang 5781 tadi saya typo baca yang sesuai yang saya ketik tiga tahun lalu ya di 5778 baik untuk pertanyaan pertama itu mengenai son of God bisa dengar suara saya bisa bisa son of God ini bisa Pak ya gelar anak Tuhan ini ini tergantung dari mana kita melihat dari konsep Yahudi atau konsep non-Yahudi karena dalam konsep Yahudi juga atau Judaism konsep son of God ini adalah gelar gelar ini digunakan buat orang-orang Yahudi yang saling atau sadik untuk orang sadik tapi bukan dalam kata son of God dalam perhatian non-Yahudi misalnya benar-benar dia anggap anak Tuhan atau ya sama seperti itu gitu jadi dalam Enchikopredia Judaism jelas bahwa ini gelar anak Tuhan ini diberikan kepada siapapun yang sangat saling bersadik yaitu dalam hal ini Masaya ya kan tapi bahwa kita gak bisa menempatkan Holy One itu kepada Masaya atau Masya karena Masya ini orang yang diurapi artinya ada yang mengurapi dia ini konsep Yudaisme kalau ada konsep di luar ini saya menghormati saya tidak akan mengkritiknya karena saya hanya berbicara tentang konsep yang saya yakini jadi Mesias itu apapun dia dikasih gelar tapi manusia dan tidak boleh dikasih gelar sebagai Tuhan atau anak Tuhan seperti penjelasan tadi ya kan karena ini numbuatan-numbuatan yang ada itu memang tafsirannya itu akan beda kalau dari sisi Yudaisem atau kekristenan itu bahwa janji di dalam Yesaya dari satu-satu selamat itu adalah janji Hashem bukan Mesias Juru selamat atau Musyiyah itu hanya satu Musyiyah itu Hashem sendiri makanya ada ayat di dalam Tanakh itu dikatakan Hoshiyah et Amehah selamatkan kami umat-Mu Tuhan jadi Hashem selamatkan itu sekarang Hashem adalah Juru selamat satu-satunya itu dia mengutus mengurapi Mesyiyah tapi kita tidak menyapa utusannya itu sebagai Hakadosh Baruchuh atau dalam hal ini kita siapa dia sebagai Tuhan itu sendiri gitu jadi istilah-istilah ini harus dipahami dalam konteks Judaisme kemudian untuk pertanyaan kedua yang mana tadi pertanyaan kedua yang tentang orang Samaria ya orang Samaria itu yang ada sekarang itu diakini oleh Rabbinical Judaisme bahwa mereka bukan orang Samaria yang asli ya dalam konteks secara keagamaan karena itu sudah terjadi kawin campur dan 10 suku itu sudah hilang 10 suku sudah hilang dan terjadi kawin campur ketika dipembuangan jadi yang pulang ini bukan benar-benar lagi orang Samaria seperti yang ada dulu gitu makanya memang ada beberapa batasan dalam hukum Yahudi halaka untuk tidak terlalu untuk bergaul misalnya tapi bukan berarti orang Yahudi di Israel tidak bergaul dengan orang Samaria yang ada saat ini enggak cuma ini sikap saja sikap religi sikap pandangan mengakui apa mereka benar Samaria atau tidak tapi yang diyakini yang saya tahu bahwa itu mereka sebenarnya bukan orang benar-benar orang 10 suku Israel yang ada gitu seperti yang ada di zaman sebelum di pembuangan segala hal yang mereka lakukan karena selain di judaisme rabbinikal ada juga kayak karait karait yang hanya berpatokan pada tanah tidak kepada rabbinikal itu juga ada jadi ini konsep-konsep judaisme lain di luar judaisme yang menggunakan Torah juga gitu nah konsep-konsep yang di dalam Samaria ini saya kurang tahu meskipun mereka menggunakan Torah katanya mereka punya Torah juga tapi yang pasti yang kita yakini bahwa persatuan antara Yehuda dengan Israel atau dua suku dengan sepuluh suku itu akan terjadi dalam konteks dengan menyatu dengan rabbinikal judaisme bukan dengan orang-orang Samaria tersebut gitu karena kan sepuluh suku itu diyakini masih hilang kalaupun ada yang sudah pulang mengklaim keturunan manasye keturunan apa tetap mereka melewati proses giyur atau konversi melalui judaisme bukan dianggap sebagai benar-benar yang tidak perlu dikonversi lagi kalau benar-benar sepuluh suku tidak perlu dikonversi oleh salah satu suku dong untuk mereka diterimanya secara judaisme memang euforia saat ini dengan alia begitu marak banyak ada yang bilang keturunan Efraim keturunan manasye keturunan tapi semuanya itu seperti tadi dipaparkan oleh kita bangsa Yahudi sangat mementingkan silsila dan sangat jelas untuk melihat hal-hal yang tersebut kalau diragukan tinggal lewat konversi saja tidak susah karena konversi sifatnya mengamankan memberi status yang jelas jadi memang konsep Samaria ini di luar judaisme untuk konsep mesiasnya kalau komunitas Kumran itu atau SNI itu masih bagian dari judaisme ya SNI ancient judaisme kan Farisi SNI dan Saduqi tapi saat ini ya konsep SNI itu SNI sudah tidak ada yang Saduqi dia berubah menjadi Karaid Karaid yang tidak meyakini mereka tidak percaya malaika tidak percaya hal-hal di luar tanah tapi yang Farisi jadi rabbinical judaisme di masa modern sedangkan untuk konsep tadi dikatakan masa intertestamental kita di judaisme tidak kenal masa ini karena kita tidak membagi masa itu ke perjanjian lama dan perjanjian baru tetap namanya sejak zaman tanah sampai sekarang ya sama kita menantikan konsep masyak dengan hal-hal yang saya paparkan tadi saya berusaha menyajikan seringan mungkin pemaparan tentang judaisme supaya juga tidak menyulitkan para pendengar sekalian jadi yang sesimpul mungkin saya jelaskan bahwa itu konsep dari judaisme dari masa tanah sampai saat ini meskipun ada zaman-zamannya misalnya tadi dijelaskan oleh Ibu Rita ada zaman Yehuda Makkabe ada zaman Bar-Hokba ada zaman Yesu dari Nasaret ada dari zaman juga ada yang di Polandia itu Yaakob Yaakob Frank abad 18 masih ada yang aku masih tapi tadi seperti yang kata Rambam kalau memang di saat itu kugur ya tidak terbukti gitu ya kan jadi konsep ini saya tegaskan secara judaisme ya tidak ada masa intertestamental itu gitu untuk pertanyaan kedua ini jawaban saya untuk dua pertanyaan tadi oke baik Raffi terima kasih banyak saya harap Pak Sigalingging dan Pak Anto Abraham bisa memahami ya dan terpuaskan dengan jawaban Raffi terima kasih Raffi nah sekarang ada pertanyaan untuk Ibu Rita Halo Ibu Rita ya Ibu Rita bisa ya ya silahkan pertanyaan pertama itu dari Pak Elroy Sijabat beliau menanyakan begini salah satu tokoh perjanjian baru yang bernama Paulus dia seorang Yahudi dari golongan Farisi yang bernama Saulus nah di Alkitab dijelaskan di kisah Rasul bahwa Saulus itu semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena Paulus itu berhasil membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias nah pertanyaan Pak Sijabat adalah bagaimana Saulus yang adalah seorang Rabi Yahudi golongan Farisi kok bisa membuktikan Yesus adalah Mesias berdasarkan tanah yang dia pelajari itu pertanyaan pertama ya Bu jadi bagaimana sih kok Saulus yang adalah orang Farisi bisa membuktikan Yesus adalah Mesias berdasarkan tanah yang dia pelajari pertanyaan yang kedua itu dari Pak Leo Ruindungan beliau bertanya soal Yesaya 5.3 ayat 10 disitu dijelaskan mengenai Mesias dan keturunan yang beliau tanyakan ialah apakah artinya Mesias itu menikah dan punya keturunan ini dua pertanyaan di termen pertama untuk Ibu Rita silahkan Ibu oke sorry masih mute tadi terima kasih atas pertanyaannya bagaimana Paulus yang seorang Rabi Yahudi bisa mengimani Yesus adalah Sang Mesias dan sebenarnya Yesus Paulus itu bukan orang yang pertama yang mengimani Yesus adalah sebagai Mesias ada farisi yang sebelumnya yaitu Nicodemus dan Yusuf Arimathea yang juga menjadi murid dari Tuhan Yesus jadi disitu memang dari penggalian yang sama dari penggalian terhadap Alkitab yang sama terjadi penafsiran yang berbeda nah itulah sebabnya banyak orang Kristen itu menganggap apa yang ditulis oleh Rasul Paulus itu sesuatu yang baru padahal sebenarnya apa yang ditulis oleh Rasul Paulus itu gak ada yang baru semua ada dasarnya di Torah ketika dia mengatakan dalam tesisnya upah dosa adalah mati upah dosa adalah mati sepertinya kita memandang itu adalah original dari ucapan Paulus tidak itu original berdasarkan kejadian 2 ayat 17 yang mengatakan pada hari engkau memakannya pada hari engkau melanggar hukum ini kamu mati konsep itu kemudian konsep kematian ini ada kematian tukar guling yang pertama itu ditunjukkan di Taman Iden yang dimana Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa sebagai ganti untuk menutupi kesalahannya Adam yang telah tahu bahwa dia adalah sedang telanjang itu menjadi konsep ibadahnya orang Yahudi orang Israel sejak zaman dahulunya yang ditetapkan oleh Musa bahwa ibadah sakramental itu dasarnya dimana dasarnya dimulai dari Taman Iden dikonfirmasi pada zamannya Habel dikonfirmasi lagi pada zamannya Nuh yang memberikan korban Abraham yang memberikan korban dan seterusnya dan itu menjadi perenungan dari Rabi Saul Rabi Saul memandang bahwa keturunan dari perempuan itu itu yang nanti akan membereskan dosa sejak Adam dia memandang bahwa Adam Hakatmon yang pertama berdosa dosanya itu dibereskan oleh Adam yang terakhir dan itu ditulis dalam satu tulisan yang sangat luar biasa oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 45 manusia pertama Adam menjadi mahluk yang hidup tetapi Adam yang akhir akan menjadi roh yang menghidupkan nah ini luar biasa sekali dengan persekutan kita mati bersama Kristus dan kita akan dibangkitkan bersama-sama dia yang nanti akan menuju kepada langit baru bumi baru nah ini ini adalah satu penghayatan yang dibaca oleh Rabi Saul yang tidak sama dengan lawan debatnya kala itu jadi perdebatan antar para Rabi zaman dahulu itu sudah ada itulah sebabnya kalau Anda membaca tulisan dari Rasul Paulus itu seperti dia berdebat jadi ada diatrib disitu seperti seolah-olah dia berdebat kalau Anda membaca tulisan Rasul Paulus yang mengatakan sekali-kali tidak nah itu Yahudi banget nah itu perkataan itu kalau di bahasa Ibranikan itu Halilah jadi ada ada amit amit semacam itu dan itu menjadi satu kebiasaan ketika mereka sedang berdebat dan Rasul Paulus ini kalau memang perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani tetapi Anda harus mengingat bahwa bahasa perjanjian baru walaupun bahasa Yunani itu yang nulis itu orang Yahudi berarti mindsetnya tetap orang Yahudi yang di Yunanikan nah itulah sebabnya ada pertentangan antara pembacaan dari Rasul Paulus dengan pembacaan dari Rabi yang lain yang tidak sepaham dengan dia dan itu terjadi sampai hari ini yang dimana kita mempercayai Yesus itu pengenap karena dia memang lahir di Migdal Eder yang menjadi pengenap dari semua korban-korban di baik Allah yang kita mempercayai kenapa karena sudah digenapi oleh Yesus Kristus nah hal ini menjadi tentu berbeda kita berbeda dengan saudara kita dari kalangan Yudaisme yang dimana diperkuat dengan pemahaman dari Rambam bahwa kalau mati itu berarti bukan Mesias just simple as that jadi perdebatan itu tidak hanya terjadi kalau itu sampai hari ini nah itu adalah pertanyaan yang pertama nah pertanyaan yang kedua mengenai keturunan jadi afiat kenapa afiat ini tidak sebagai bapak atau tentang keturunannya dari Yesaya 53 ayat 10 sebentar saya cari ayatnya ok ok selamat menikmati pertanyaan kedua itu dari Yesaya 5.3.10 tunggu Bapak saya ini lagi hang ya Bu sebentar ya tetapi Tuhan berkehendak meneremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penembus salah saya baca bagian A dulu Bapak Tuhan berkehendak untuk meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan sebagai korban penembus salah, ini luar biasa sekali, berarti kalau Sang Mesias itu menyerahkan dia dirinya sebagai korban penembus salah ini ada konsep sebenarnya ini ada konsep kematian di sini karena dia adalah korban penembus salah yang dimana korban penembusan salah dalam perjanjian lama itu diberikan dengan persembahan darah binatang yang dimana dipengenapanya oleh Sang Mesias itu digenapi oleh kematian Sang Mesias nah orang Kristen memandang bahwa Sang Mesias itu adalah Tuhan sendiri karena berdasarkan dari Yesaya 43 ayat 11 yang mengatakan Anohi 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 Adonai Fein Mibaladai Musyia jadi juru selamat yang menyelamatkan manusia dari kematian kekal itu gak mungkin manusia biasa tetapi sesuai dengan Yesaya 43 ayat 11 Anohi Anohi Adonai Fein Mibaladai Musyia tidak ada juru selamat yang lain kecuali daripadaku nah ini yang menyebabkan kita bisa meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah yang inkarnasi dari Yesaya 53 ayat 10 A nah sekarang kita membaca Yesaya 53 ayat 10 B ia akan melihat keturunannya ya harfianya itu benihnya ya jadi betul-betul Alkitab menyatakan benihnya umurnya akan lanjut dan gendak Tuhan akan terlaksana olehnya nah meskipun dia dibunuh nah ya Yesaya 53 ayat 10 A yang pertama ya frasa pertama dia menyerahkan dirinya sebagai korban penembus salah jadi artinya meskipun dia dibunuh nah tapi umurnya akan lanjut di Yesaya 53 yang B kalau orang dibunuh tapi umurnya akan lanjut berarti disini ada paradoks bukan nah bagi kekristianan memandang ayat ini sebagai nubuat bagi kebangkitannya bahwa dengan kebangkitannya itu sang mesias mesias akan melihat buah dari benihnya benih disini tentu dalam artian alegori benih yang ditanam dalam kebangkitannya apa itu benih iman yang dipunyai oleh orang-orang yang meyakini bahwa Yesus adalah Allah yang inkarnasi disini jadi kata keturunannya disini adalah akibat dari iman dari mesias yang mati yang dimana umurnya akan lanjut kalau dia akan bangkit dari kebangkitannya ini melahirkan orang-orang percaya demikian ini untuk pertanyaan yang terima kasih Ibu Rita untuk jawabannya nah termin pertama sudah selesai sekarang masih ada termin kedua nah sudah ini sangat banyak pertanyaan yang diajukan jadi antusiasme serta itu sangat tinggi namun kita tidak bisa tampilkan semuanya kita akan pilih nah di termin kedua ini ada tiga pertanyaan untuk Raffi Yaakov dan ada dua pertanyaan untuk Ibu Rita tapi saya mau bacakan dulu untuk yang Raffi Yaakov ya Raffi yang pertama itu dari Ervan Haribowo beliau menanyakan tadi Raffi menjelaskan bahwa di Yudaisme ada dua tipe Mesyah yaitu Mesyah Ben Yosef dan Mesyah Ben David nah bagaimana pandangan Raffi tentang Mesyah Ben Yosef atau Mesyah yang menderita kapan Mesyah Ben Yosef ini hadir apakah sebelum Mesyah Ben David atau bagaimana jadi seperti apa Mesyah Ben Yosef itu penderitaannya dan kehadirannya itu bagaimana lalu pertanyaan kedua untuk Raffi Yaakov ini dari Yuser menanyakan begini dia menanyakan tentang tradisi kemesiasan Yudaisme juga ada kepercayaan bahwa menjelang Mesias hadir baik Allah harus didirikan dulu di Yerusalem di tempatnya yang semula ketika zaman Raja Salomo dan sistem korban persembahan dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam tanah ini bagaimana kronologisnya atau teknisnya lalu yang berikutnya itu dari Valen ini pertanyaannya sangat singkat begini apakah Yeshu bisa dianggap sebagai Mesias jadi ini tiga pertanyaan ya Pak terkait Mesias yang menderita atau Mesias Ben Yosef lalu pendirian Ba'it Suci dan apakah Yeshu bisa dianggap sebagai Mesias silahkan Raffi baik terima kasih yang pertama pertanyaan dari Pak Ervan Hari Bongo seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Mesias Ben Yosef akan lebih dulu muncul dia yang akan berurusan dengan perihal politik dan peperangan kemudian dia dikatakan dia terbunuh dia terbunuh kemudian tambah menjadi parah dunia ini kemudian Mesias Ben David yang dinantikan itu akan muncul setelahnya untuk melebus Israel tapi ada juga pendapat tadi dari Raffi Sadia Gaun bahwa sebenarnya ini bukan soal siapa duluan atau muncul bareng atau gimana tapi tergantung Israelnya kalau Israel mau lebih cepat lebih dulu melakukan teshuva atau bertobat maka akan semuanya itu bisa di skip tidak perlu lewat masa-masa kesusahan yang besar peperangan lagi yang besar karena ini masalah kembali ke jalan Hashem makin lama manusia menjauh dari Hashem tentu makin akan besar konsekuensi yang diterima seperti cerita di Padanggurun kenapa jadi 40 tahun karena berbagai macam penolakan di zaman itu kalau langsung percaya pasti hanya 4 hari bisa sampai itu untuk pertanyaan pertama yang kedua untuk Pak Yuser seperti yang tadi juga sudah saya katakan ini ada muncul beberapa pendapat bahwa pendapat pertama itu misalnya bisa saja itu Mesias muncul dia mendirikan baik suci atau Hashem yang mendirikan itu nah pendapat ketiga dari dua ini bahwa Hashem akan menggunakan atau Tuhan menggunakan Mesias untuk membangun itu baik cuci ketiga yang mana tempatnya tentu harus sesuai dengan standar di Torah tidak boleh dibangun di tempat lain itu harus dibangun di tempat baik cuci Yerusalem tidak bisa di tempat lain soal nanti kalau tapi kan disitu ada dom of the rock yaitu Mesias dan beserat Hashem dari Hashem sendiri akan mengatasi itu kalau manusia ingin mencoba sekarang pasti akan langsung ribut bisa perang dunia jadi itu akan datang waktunya yang tepat untuk baik suci itu dan sistem korbanot itu tentu akan kembali dilaksanakan orang Israel mau ada seribu dua ribu agama yang lahir setelah Torah itu diturunkan menyatakan tidak perlu lagi itu bukan masalah kita bahwa kita diperintahkan melakukan korbanot kita tetap melakukan pertanyaannya kenapa sekarang orang Yahudi tidak melakukan korbanot hewan karena sedang tidak ada baik suci kalau baik suci ada baru kita bisa melakukan korbanot kita tidak boleh melakukan ritual korbanot di luar baik suci di Torah bilang tidak boleh di semarangan tempat yang dilihat oleh matamu tapi harus di tempat yang benar-benar dipilih oleh Hashem Elohimu yaitu tempatnya ada di Yerusalem ada di Evan Hastia atau Harhabait tidak boleh di tempat lain tidak bisa oh kita bikin aja di Amerika atau di Eropa supaya tenang itu tidak bisa harus benar-benar di Yerusalem di Bukit Moriah jadi lokasi hal-hal baik yang sebenarnya kemudian seperti yang diatur dalam tanah tentunya jadi pasti jelas soal itu kapan kita tidak tahu tapi akan datang waktunya bahwa Hashem akan mengutus Mesias dan baik suci itu akan berdiri bahkan kalau saya lihat di dalam dokterin agama Kristen pun dikatakan juga akan ada baik suci bahkan berdiri di akhir saman jadi siapapun tidak bisa membantah akan pendirian baik suci ini kalau ada yang menolak pendirian ini anda pertanyakan mungkin saya tidak tahu saya ini meyakini apa karena setahu saya baik orang Yahudi maupun orang Kristen meyakini akan ada baik suci itu soal nanti akan terjadi yang lain-lain itu kembali ke ajaran masing-masing nah untuk yang ketiga ini pertanyaan simple tapi jawabannya jelas tidak simple kenapa disini penanya menggunakan kata Yesus saya jelaskan istilah Yesus itu istilah yang digunakan oleh orang Yahudi Ortodoks atau Ultra Ortodoks meningkat nama Yeshua atau Jesus dalam bahasa Inggris nah dalam dialog umum begini saya akan menjelaskan sesuai dengan nama aslinya karena kalau kita hanya menggunakan ini tidak jelas ini maksudnya kemana jadi pertanyaannya ini apakah Yeshua bar Yosef atau Yeshua Netsaret bisa dianggap Mesias oleh Judaism saya bagi ke beberapa zaman zaman misalnya ancient Christianity di zaman Yeshua itu sendiri di zaman itu ada orang Yahudi yang percaya karena mereka melihat mujizat mungkin di zaman seperti yang ada gitu di dalam Injil melihat bagaimana hidupnya Yeshua saat itu menyembuhkan orang sakit menyembuhkan mujizat dan lain-lain sehingga ada orang yang percaya kemudian ada setelah masa penyalipan atau yang diakini oleh teman-teman Kristen kenaikan Yeshua ke surga ada di zaman Paulus itu masih ada baik suci tapi Yeshua sudah tidak ada ada juga orang yang percaya akan pemberitaan itu seperti tadi diungkitkan tentang diajarkan Paulus masih diterima di sinagog untuk mengajar pada saat itu tapi ada zaman periode ketiga dimana suasat itu sudah tidak ada di Israel baik suci juga tidak ada sudah dihancur leburkan masa itu setelah zaman itu itu judaisem dan kekristenan benar-benar terpisah kekristenan muncul di Eropa judaisem juga akhirnya lari banyak ke Eropa juga pada akhirnya menjadi terpisah pertanyaannya apakah masih bisa dianggap misias oleh judaisem ya tentu secara jelas saya harus katakan berdasarkan tadi yang dijelaskan oleh Rambam dalam Hilkhod Melakhim ya Yesus itu dikatakan tidak berhasil dalam melakukan membuatannya sehingga orang Yahudi tidak menerima orang Yahudi dalam arti orang Yahudi yang beragama Yahudi karena memang bicara Yahudi kita harus tahu kapan kita bicara ras kapan kita bicara agama nanti akan ada konsepnya yang berbeda gitu jadi memang akhirnya kita dapat kesimpulan setelah di zaman itu bahwa Yudaisme Yudaisme yang ada saat ini dimana ada ortodoks konservatif dan reform tiga-tiganya ini sepakat tentu tidak mengakui kemesiasan dari Yeshua ber-Yosef gitu saat ini kenapa karena berbagai alasan yang dianggap tidak memenuhi kriteriannya tapi ada tapinya kalau ada kalangan di luar Yahudi mau menerima Yesus sebagai misias sebagai anak tua dan lain-lain itu bukan it's not our concern bukan urusan kita maksudnya kita tidak menghakimi non-Yahudi dalam mau menyembah apa meyakini apa gitu memang ada konsep benai Noah atau Noah Haid yang diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi tapi sebenarnya Yahudi tidak mengurus non-Yahudi dalam arti mau menyembah apa mau ibadah apa karena di Torah bilang yang dilarang itu kalau kita orang Israel masuk ke tanah Israel kita tidak boleh mengikuti bagaimana cara bangsa-bangsa yang ada di tanah Israel itu menyembah ilah mereka jadi itu kita tidak boleh mengikuti karena itu Abu Dasara misalnya tidak sesuai dengan dengan Torah penyembahan tidak sesuai dengan Torah atau di satu sisi Afudatelilim penyembahan berhalang orang Yahudi kita tidak boleh mengikuti orang di luar Yahudi itu kalian salah untuk menyembah itu itu benar-benar bukan ajaran Judaism makanya sangat jarang sebenarnya atau ribut antara Yahudi dan Kristen kalau bicara soal doktrin agama karena kenapa itu masing-masing beda mungkin di zaman Yeshua di zaman Paulus terjadi perdebatan tapi untuk apa kita berdebat sekarang ya kan what's the point kenapa karena saya lihat in the end pada intinya orang Yahudi masih menantikan Mesias yang kedua orang Kristen masih menantikan kedatangan Yesus juga yang kedua kali jadi masih masih sama-sama menunggu buat apa kita ribut buat apa kita debat lebih baik kita praktekkan orang Yahudi melakukan tikun olam teman-teman Kristen mempraktekkan hukum kasih kita bisa hidup dengan baik tanpa harus saling ribut karena tidak menerima atau tidak percaya bukan berarti harus membenci saya mau tegaskan disini ada dua mitfot salah satu mitfot itu dalam 613 itu kita harus mengasihi goyim mengasihi non-Yahudi orang asing kenapa karena kita dulu orang asing di Mesir orang dari agama manapun itu wajib kita kasih tidak boleh kita benci itu ajaran Judaism di ajaran satu ada mitfah namanya Ahafat Sisroel Ahafat Sisroel mengasihi sesama Yahudi jadi menurut saya meskipun orang Yahudi tidak percaya misalnya Yeshua itu Mesias bukan berarti harus dihujat harus dicacimaki dihina itu harus dijauhkan Jews not like that gitu ada banyak orang yang salah mempelajari Judaism apalagi mungkin ada yang sudah lewat proses konversi ada yang belum tapi dapat yang didapat fanatiknya aja itu berdebat-debat sampai cacimaki padahal status mereka sendiri belum jelas dalam Judaism itu mereka apa tapi sudah mencacimaki sudah menyerang this is totally unjewis gitu loh bukan jewis saya bisa jamin kalau tadi bisa dibilang halilah saya tegaskan itu bukan hasfi halilah tapi benar-benar halilah itu benar-benar bukan ajaran Judaism untuk menyerang apalagi apalagi faktanya itu Yeshua Akbar Yosef orang Yahudi Rabbi Yahudi sama seperti orang Yahudi lain wajib kita kasihi sama Yahudi we need to respect jangan kita serang kita hina kita ini jadi kebanyakan hal yang dilakukan ini mungkin saya tidak menyalahkan karena mungkin ada debat-debat di luar negeri karena ada provokasi satu dua kalangan mungkin gitu ya kan misalnya ada penginjilan yang terlalu over masif gitu masuk ke kalangan Yahudi lama-lama bosan juga orang Yahudi tapi intinya kita di sinagog dimanapun tidak pernah bahas ajaran agama lain kita fokus belajar mitzvah 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 Torah 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 gimana melakukan parasha setiap syabat tidak ada pelajaran kita untuk kita belajar agama Kristen atau agama Islam untuk menjatuhkan agama itu tidak ada hasfi halilah God forbid jadi Judaism itu intinya seperti itu kalau pernah ada tadi di Bila Ibu Rita ada di zaman dulu pertentangan ya siapapun pasti pernah lewat masa kekelaman masa gelap tapi di saat ini kita sudah selesai dengan hal tersebut tidak ada lagi pertentangan perdebatan misias antara Yahudi dan Kristen itu sangat abad pertama bukan saat ini lagi untuk di debat umat Kristen percaya orang Yahudi tidak percaya agama Yahudi clear kita tidak lagi saling serang kita butuh improve apa positif yang kita lakukan misalnya tikun olam tadi repairing the word orang Yahudi orang Kristen melakukan hukum kasih kita lebih fokus ini gitu jangan perbedaan isu saling percaya ini jadi jurang diantara kita tidak orang Yahudi sudah terlalu banyak musuh we have a lot of enemy already we need friend kita lebih butuh teman saat ini jadi pesan saya kepada teman-teman yang mungkin sedang tertarik dengan judaism dan lain-lain jangan rusak judaism karena saat ini kita butuh lebih teman daripada musuh karena sudah banyak yang membenci Yahudi antisemitism begitu tinggi di Eropa di Timur Tengah bahkan di Asia kemarin ada hampir terjadi penyerangan terhadap sinagog di Singapura ini diklaim antisemitism pertama yang terjadi di Singapura selama ini padahal terkenal sangat baik ada orang masuk membawa pisau dia mau serang untuk ketangkap security tapi itu dilakukan sendiri bukan dilakukan oleh oleh kelompok tertentu jadi setelah peristiwa itu jadi tangkap pemimpin muslim dan Yahudi Chief Rabai Abergel melakukan konvensi pers untuk melakukan statement bahwa ini tidak merusak hubungan yang baik yang ada jadi antara Yahudi Kristen dan Islam seharusnya sebagai sama agama Samawi kita bisa duduk bersama bicara hal yang baik tanpa melihat perbedaan-perbedaan itu sekian dari saya mohon maaf kalau terlalu panjang terima kasih Rafias jawabannya sekarang pertanyaan untuk Ibu Rita ada dua pertanyaan yang pertama dari Pak Cornelius Agus beliau bertanya seperti ini dalam pandangan Kristen Mesias itu sebenarnya firman atau roh kudus yang inkarnasi dan merupakan pribadi dalam alat ritunggal itu pertanyaannya jadi Mesias itu logos firman atau roh kudus yang berinkarnasi lalu pertanyaan kedua itu dari Pak Ervan Haribowo beliau menanyakan begini dalam sidur judaisem dalam yigdal ada perkataan seperti ini tinggikanlah Elohim yang hidup dan pujilah dia ia ada tanpa waktu keadaan Elohim adalah kekal dia ehad unik dan tidak ada kesatuan seperti kesatuannya dia tidak memiliki wujud tubuh atau tubuh apapun tiada yang dapat dibandingkan dengan kekudusannya ia ada sebelum segala sesuatu diciptakan ia pertama tanpa permulaan dialah junjungan yang kekal dan semua makhluk menyatakan kebesarannya bagaimana pendapat Ibu Rita tentang statement ini ya tentang Elohim ini silahkan Bu terima kasih ini pertanyaan yang sebenarnya melenceng dari apa yang kita bahas karena kita membahas tentang wisias tetapi pertanyaan ini mengarah ke Trinitas ya seperti Anda tahu saya sedang diserang oleh ini orang-orang Trinitarianisme ya pengandu Trinitarian yang menempatkan saya pada dualisme antara Trinitarian dan oneness nah dan mungkin yang Trinitarian ini hendak mengarahkan itu jangan sama Bu Rita lagi itu udah hitam itu dia monotheisme atau saya tetap orang Kristen dan saya meyakini apa yang ditulis dalam Yohana 1 ayat 14 yang menyatakan firman itu telah menjadi manusia diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya dan kemuliaannya itu diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran jelas disini menyatakan bahwa sang firman itu yang telah menjadi manusia jadi statement saya jelas disini mengenai pertanyaan yang menggiring saya pada pertikaian dan pergesekan antara oneness dan Trinitas tadi sebenarnya itu dipacu dari tulisan saya tahun 2013 saya 2006 kenapa ributnya baru hari ini itu tulisan sudah berumur 7 tahun ada yang sudah berumur 14 tahun ributnya baru hari ini tetapi saya tetap akan menyatakan bahwa apa yang saya tulis dalam artikel yang berjudul Yesus dan Roh Kudus saya mohon itu tidak di framing dalam ranah perdebatan Trinitas versus oneness mati 1 ayat 20 itu ayat yang dipersoalkan dan Anda mau menggiring saya disini saya tidak akan mau untuk menuruti perdebatan itu tetapi saya ingin menjelaskan apa yang saya tulis dalam artikel yang saya tulis sejak tahun 2013 timbangkan maksud itu malekat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus perkataan kata dari Roh Kudus yang menjadi persoalan utama King James menulis dari Roh Kudus ini adalah of the Holy Ghost of the Holy Ghost jadi saya memandang kata of ini lebih tepat daripada kata dari ini bukan persoalan Trinita sebenarnya karena misalnya begini kalau Anda mencintai seseorang I give you the best of me I give you the best from me mana yang benar kalau Anda sebagai seorang yang berbahasa Inggris Anda akan mengatakan tentu the best of me ya Yesus Samisius lahir of the Holy Ghost Nah Trinitas kan jelas bahwa Bapak dan Putra dan Roh Kudus hakikatnya sama of the Holy Ghost dia sang firman of the Holy Ghost kalau dari misalnya from the Holy Ghost misalnya kalau itu yang dipersoalkan antara of dan from ya misalnya kalau saya mengasih hadiah aku mau kasih hadiah kamu ya from the best of me ya itu kan sesuatu yang saya kasih kepada kamu sebagai hadiah tapi kalau saya berkata I give you the best of me I love you God the best of me apakah saya harus mengatakan the best from me atau the best of me nah justru ketika King James ini menerjemahkan kata ek 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 nomatos astin hagyu nah ini nanti pasti dibikinin youtube lagi supaya kontennya lebih laku lagi kan gak apa-apa ya saya tidak mau berdebat untuk meladani youtuber-youtuber itu ya of dan from itu adalah kata terjemahan kita jangan jadi umat terjemahan dong kita harus membaca bahasa aslinya bahasa aslinya nulis ek nah ek ini kontekstual bisa of bisa from bahasa ibraninya nulis meruah hakodesh me nah me ini bisa of bisa from kalau itu ditemahkan oleh King James of me ya of the holy ghost justru ini menunjukkan bahwa apa yang keluar dari roh kudus itu of holy ghost suatu hakikat yang sama kalau diterjemahkan from pemberian seperti saya ngasih hadiah ke orang from me tapi kalau of me saya memberikan hatiku kamu mendapatkan aku kalau from me kamu hanya mendapatkan hadiahku tapi kalau of me kamu mendapatkan aku jadi kenapa kita berdebat soal terjemahannya inti dari artikel yang saya tulis itu bukan dalam framing trinitas versus oneness yang sekarang dijual untuk konten youtube ya ini bukan untuk konten youtube ini untuk pembelajaran bagaimanapun manusia memahami Allah itu adalah bagas kemampuan tembung otaknya ya Roma 8 ayat 9 mengatakan tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh jika memang roh Allah diam dalam kamu tetapi jika orang tidak memiliki roh kristus ya bukan milik kristus nah tentu saja ayat ini ya sepertinya menyamakan roh ada roh rusat ada roh Allah ada roh kristus nah ada tiga roh ditulis di ayat itu apakah kita harus berdarah-darah untuk mempersoalkan pemahaman ini dalam framing trinitas tidak harus begitu bukan kenapa semua harus di framing dalam konsep trinitas demi konten youtube itu jahat ini ada pemahaman bagaimana akhir berinkarnasi sesuai Yohanes 1 ayat 14 firman itulah menjadi manusia sang firman roh kudus bapak yang esah ketiganya adalah satu hakikat itu kepercayaan saya dan itu tidak berubah jadi gak usah ini pakai di framing oneness versus trinitas ini konteks yang berbeda kalau saya memberikan hati kepada Tuhan I give you my God the best of me apakah harus diubah menjadi the best from me saya akan tetap mengatakan the best of me jadi apa yang ditulis dalam King James of me saya menyukai itu terjemahan kalau mau baca aslinya kalau mau baca naskah aslinya silahkan saya memang mengajak orang tidak berkutat pada urusan terjemahannya mari kita membaca bahasa aslinya itulah kenapa saya membuka kelas secara gratis yuk kita sama-sama membaca Alkitab secara pesyat mengerti arti dasar Alkitab bukan untuk bertebat apalagi demi konten Youtube untuk cari makan terus cari suruh orang sumbang gerekening pribadinya itu bukan cara yang bagus itu bukan cara Kristen itu yang pertanyaan pertama sekarang pertanyaan kedua mengenai ada sidur yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak akan memiliki wujud tubuh ya tentu saja ini berkaitan dengan kepercayaan Judaism yang dimana tidak menempatkan Sang Mesias itu sebagai Allah yang inkarnasi dan perdebatan ini sudah ada sejak zaman Yesus ketika Yesus mengatakan bertanya kepada orang Yahudi dia bertanya apakah pendapatmu tentang Sang Mesias anak siapakah dia Matius pasal 22 ayat 42 anak siapakah dia kata Yesus nah orang-orang Farisi itu mengatakan anak Daud dalam artian keturunan Daud nah kemudian dijawab lagi oleh Tuhan Yesus nah ini kan seperti gemara dalam literatur Yahudi ada tanya jawab ya ketika dijawab Mesias itu anak Daud kemudian Tuhan Yesus mengatakan jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Tuhannya ketika ia berkata Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuh muku taruh di dalam kakimu nah disini ini adalah suatu perdebatan yang sangat indah yang dimana kita gak usah pakai ngatain sesat gak usah pakai giring opini orang ke situ tetapi Tuhan membuka ini sebagai teladan bagi kita Tuhan membuka satu firman kalau kamu mengatakan bahwa Mesias itu anak Daud bagaimana Daud menyebut keturunannya ini sebagai tuannya karena bagaimanapun dalam tradisi orang Yahudi Bapak leluhur itu punya level yang lebih tinggi mereka menyebut Abraham itu sebagai Abraham Afinu Abraham Bapak kami berarti level dari Abraham ini tinggi di atas segala orang Israel Abraham Afinu nah keturunan dari Abraham itu ada Daud yang yang dimana Daud pasti harus menghormati kedudukan Abraham sebagai Afinu tapi disini Daud menyebut kepada ayat yang dirujuk sebagai ayat Mesianik Masmur 110 ayat 1 ini bagaimana mungkin Daud menyebut keturunannya sebagai Tuhan jadi ada Neum Adonai Ladoni jadi firman Tuhan firman dari Hashem kepada Tuanku kalau memang dia adalah keturunan Daud bagaimana mungkin dia tuannya pula dari pemahaman ini menurut kacamata orang Kristen dari sabda Tuhan itu sendiri Daud menang bahwa keturunannya ini lebih tinggi dari dia kalau keturunannya ini lebih tinggi daripada Bapak leluhurnya tidak bisa tidak dia adalah sang firman firman yang telah menjadi manusia itu dari kacamata orang Kristen seperti apa yang dikatakan oleh Raffiakov tadi tidak akan ada satu harmonisasi untuk bisa menyamakan apa yang dipercayai oleh orang Judaism dan kita yang orang Kristen tetap akan berbeda di sini dan itu andaknya kita membawa nafas dari semangat orang Yahudi yang dimana berdebat argument for the sake of heaven dalam semangat shivim panim latur bahwa satu ayat itu bisa ditafsirkan 70 macam wajah 70 macam wajah dan ini perbedaan wajah kita dengan wajahnya Judaism rabbinic dan itu akan terus berbeda tidak bisa diharmonisasi dan kita tidak perlu berdebat dalam ranah ini demikian pertanyaan yang kedua pertanyaan dari Pak Ervan Haribowo terima kasih pertanyaannya baik terima kasih untuk jawaban dari Raffi Yaakov dan Ibu Rita dan karena waktu sangat terbatas dan hampir berakhir maka kami tidak membuka termen ketiga dan saya ingin menyampaikan bahwa diskusi dialog ini sangat memberkati dan memperkaya kita semua terima kasih untuk Raffi Yaakov atas paparannya memperkaya kami juga untuk Ibu Rita juga memperkaya hasanah pemikiran kami dan kita tetap hidup dalam harmonisasi ya amin ya baik izinkan saya menyimpulkan dari apa yang sudah dipaparkan sebelum saya kembalikan ke host dari apa yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa dari kacamata Yudaisme Mesias adalah inti iman dan syarat Mesias dia harus dari garis keturunan Raja Daud dari suku Yehuda dan dia akan berdaulat atas tanah Israel kemudian mengembalikan umat Yahudi dari keempat penjuru bumi untuk hidup religius dalam damai zahtera dan Mesias akan mendirikan baik suci di Yerusalem dan umat Yudaisem masih menantikan kehadiran Mesias setiap hari kemudian dari perspektif Kristen Mesias sudah datang dan telah menggenapi nubuat dalam perjanjian lama dan diantara banyak nubuat perjanjian lama seperti dalam Yesaya Mika dan sebagainya yang menarik ialah Mesias akan lahir di Migdal Eder sebuah tempat yang memproduksi korban penebus yang tak bercacat dan Mesias telah lahir di situ menjadi korban yang sempurna untuk pengampunan dosa demikianlah apa yang bisa kita simak pada hari ini berhubung waktu terbatas dan hampir berakhir waktu dan tempat saya kembalikan kepada host Andreas Jonathan silakan Pak terima kasih Pak Paul sekali lagi saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Rabi Yaakob dan juga Ibu Rita yang sudah menjadi narasumber kita pada dialog kita hari ini saya percaya kita semua banyak belajar baik kita mungkin yang sudah pernah mempelajarinya maupun yang mungkin baru pertama kali tapi ini memicu kita atau memaju kita untuk terus mau belajar untuk saling memahami dan supaya apa supaya kita tidak menghakimi yang berbeda itu hanya menurut pandangan kita sendiri tapi kita bisa benar-benar memahami dari pandangan yang dari sumbernya langsung kita berharap juga dialog seperti ini akan bisa kita lakukan lagi di kesempatan yang lain dan PSAP tidak hanya menyelenggarakan dialog Kristen-Yahudi tetapi juga Kristen-Muslim juga dengan penganut pemeluk agama yang lain juga jadi Bapak-Ibu nanti ikuti terus kegiatan-kegiatan kami pada intinya kita ingin menghadirkan agama itu bukan hanya bagi milik kita pribadi tetapi agama pasti ada urusannya dengan hubungan kita dengan sesama dan ketika kita berhubungan dengan sesama kita mau menghadirkan agama yang memang membangun perdamaian bukan yang membangun konflik apalagi kekerasan kita ingin melihat itu sebagai umat beragama di Indonesia juga memberikan sumbangsih terhadap kerukunan umat beragama di sisi yang lain tapi juga kita tetap memiliki kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan kita oke dan saya tadi sudah menulis di kolom chat bagi yang mengharapkan sertifikat dan sudah masuk melalui LATO nanti bisa mengunduhnya setelah acara ini selesai kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sepanjang dialog ini kita benar-benar melakukannya dengan damai dan kita bersyukur Tuhan sudah menyertai dari awal hingga akhir dan biarlah ini terus berlanjut kalau boleh berkenan saya mau meminta pada Raffi Yaakob untuk berdoa untuk mengucap syukur untuk dialog ini saya mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Andreas dan Pak Paul Limas yang menyelenggarakan dialog ini dengan baik juga terutama buat Ibu Rita terima kasih semua parahnya yang begitu indah semoga kita bisa tetap saling berkarya dalam pekerjaan Tuhan dan saling mendapat berkat masing-masing dan juga memang dialog ini agak menarik karena saya juga di chat mendapat pertanyaan serangan dan berbagai macam tapi ya gak apa-apa antusiasnya baik dan karena saya diminta untuk menutup izinkan saya menutup ini dengan memberkati kita sekalian Amin Amin